dan UAS. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang nilai, prinsip nilai, penilaian, dan tahapan penilaian. Kita mulai aja. Jalan? Jalan, Nen. Oke. Udah masuk semua ya? Jadi ini sebenarnya kita bahas dikit aja. Ini sebenarnya materi kemarin. Ini materi kemarin. Jadi tentang, saya mau bahas dikit tentang karakteristik dari properti. Jadi properti ini khususnya untuk yang real property ya. Jadi tanah bangunan yang emang dia punya bundle of right. Jadi real estate yang memiliki hak seperti itu. Jadi kan di sini kita akan fokus di real property. Karena untuk personal property-nya nanti akan ada mata kuliah sendiri. Itu biasanya ada penilaian mesin, penilaian kapal, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk karakteristik dari real property itu sendiri ada, kira-kira ada lima, yaitu immobility, heterogeneity, unliquid, durability, dan legal complexity. Jadi immobility itu property tidak mudah dipindahkan atau direlokasi. Jadi karena real property itu tanah dan bangunan, kan dia sebenarnya nggak bisa dipindah-pindahin ya. Seperti itu. Beda kalau misalnya personal property. Personal property itu memang dia mobility, jadi bisa dipindahkan. Sekendaraan bisa dipindahkan, perhiasan bisa dipindahkan, uang cash bisa diberindahkan, seperti itu. Nah makanya yang saya bilang kalau misalnya mesin nih, kalau mesin itu berupa rangkaian yang ditanam di lantai, maka dia menjadi masuk ke dalam fasilitas, dihitung sendiri di real property. Jadi dia nggak masuk personal property. Karena personal property pada HKKT dia itu bisa movable dan mudah dipindahkan, seperti itu. Yang kedua adalah heterogeneity, yaitu masing-masing property itu punya karakteristik yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Jadi rumah itu kan juga jarang banget yang sama. Kalau misalnya sama, biasanya rumah-rumah di klaster yang memang sama. Dijual pertama kali itu sama bentuknya, dalamnya juga sama. Tapi biasanya nanti setelah dibeli, di custom sendiri sama yang tinggal di sana, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mostly di heterogeneity. Terus unliquid. Unliquid itu berarti dia nggak gampang ditukar dalam bentuk uang. Misalnya kalau kita jual rumah, itu biasanya jual real property, mau rumah, mau apartemen, mau mal, mau kantor, itu butuh waktu. Makanya dia unliquid, seperti itu. Terus durability, dia merupakan barang yang tahan lama waktu penggunanya panjang. Nah, di sini kita tahu nih kalau misalnya nilai ekonomis dari suatu property, real property khususnya itu lama. Kenapa? Karena ya memang dia pasti lebih dari 10 tahun, seperti itu. Durability-nya bagus. Yang terakhir adalah legal complexity. Jadi, property ini sangat terkait dengan aspek legal. Kalau misalnya tanahnya, ada surat tanahnya, baik berupa sertifikat, baik berupa surat tanah dari kelurahan bisa, girik, dan lainnya. Untuk bangunannya dia biasanya punya IMB, terus harus memenuhi unsur-unsur dari peraturan RTU, RW-nya, seperti KDB, KLB, terus garis sempadan, garis sempadan bangunan. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Jadi, ini adalah karakteristik dari property khususnya real property. Nah, untuk slide selanjutnya. Ini, ini, dan ini itu sebenarnya bahasan kemarin. Jadi, teman-teman boleh baca sendiri. Jadi, nanti ini tambahan dari yang kemarin. Tapi, konsepnya sama yang telah saya jelaskan kemarin. Saya mau jelasin ini aja dikit untuk memperjelas sebenarnya. Jadi, hubungan antara biaya, harga, dan nilai, kalau misalnya kita bentuk ke gambar. Ini sebenarnya bentuk secara kondisi normal ya. Di kondisi normal itu biasanya harga itu adalah biaya plus profit. Jadi, kalau misalnya biayanya, biaya ngebuat, misalnya anggaplah saya penjual gorengan, biaya membuat gorengan satu bala-bala, satu bakuan. Satu bakuan itu misalnya biayanya 600 rupiah, terus saya mau jual 1.000 rupiah, maka sebenarnya biaya plus saya, karena saya pengen profitnya 400 dari satu bakuan, maka saya bikin harganya 1.000. Jadi, harga itu adalah biaya plus profit yang saya pengen. Nah, terus, nilai itu tergantung siapa yang beli. Tergantung siapa yang beli. Misalnya, nih, Abdillah beli bakuan saya seharga 1.000. Tapi kata Abdillah, nih, bakuan enak banget. Bahkan kalau misalnya harganya 1.400 juga saya mau bayar. Berarti sebenarnya value di Abdillah, nilai potensinya itu, nilai potensi dari bakuan saya itu 1.400. Berarti ada capital gain, atau keuntungan yang Abdillah dapatkan, mungkin keuntungannya bukan berupa uang, tapi berupa kepuasan setelah makan bakuan itu, berupa kenikmatan, itu sebesar 400. Seperti itu kalau kita kuantitatifkan. Kayak gitu, ya. Nah, mungkin aja, ini kondisi normal. Tapi mungkin aja nih, kalau misalnya dewa yang makan bakuan saya, dewa bilang, ini mah enakan bakuan ibu saya. Kayaknya ini juga kalau misalnya dijual 900 juga, kalau dijual 900 baru deh saya mau beli. Kalau dijual 1.000 mah kemahalan, masih enakan juga bakuan ibu saya. Oke, berarti menurut dewa, kondisi nggak normal, berarti menurut dewa, dia nilainya di bawah harga. Seperti itu. Berarti dia nggak dapat, bahkan jangan kan dapat capital gain. Bahkan dia, bahkan mungkin dia membayar yang lebih besar dibandingkan value yang dia dapatkan. Kayak gitu ya. Terus, ini adalah fenomena nilai dan siklus property di Indonesia. Ini secara umum ya. Jadi, kalau kita lihat sebelum tahun 97, sebelum krisis, di situ dia bentuknya masih normal, kondisinya di mana untuk property ya, khususnya real property, rumah, apartemen, dan lain-lainnya, itu biaya membangun dengan harga yang ditawarkan, lebih besar harga yang ditawarkan, dan value yang ditawarkan, nilai pasarnya itu, lebih besar dari price. Jadi, orang yang membeli mendapatkan value added. Seperti itu. Nah, pada saat krisis, krisis kan tahun 98 sebenarnya ya, 98 Indonesia mulai krisis, itu kenapa cost-nya lebih tinggi dari price, tapi, dan dibandingkan value. Jadi, di situ posisinya adalah rumah-rumah itu nggak laku. Semua property murumah, apartemen, kantor, nggak laku. Kenapa? Karena memang tidak ada kemampuan daya beli dari orang. Kan krisis itu, 98 itu krisis besar-besaran kan. Kalau 2008 sebenarnya kan sub-bribe mortgage, krisis global. Tapi sebenarnya Asia, khususnya Indonesia itu nggak terlalu terdampak. Tapi 98 itu di Indonesia itu namanya udah krisis moneter. Jadi, bukan saja krisis keuangan, ekonomi, tapi krisis, apa ya, sikis dari orang-orang Indonesia itu udah kena. Jadi, bener-bener udah nggak secara ekonomi aja, tapi kan itu udah ada yang namanya krisis, udah rasisnya ada, pokoknya udah semua deh namanya seperti itu. Nah, itu di situ posisinya adalah properti-properti yang ditawarkan itu dijual dengan harga bahkan kurang dari kosnya. Misalnya, ini si developer ngebangun satu rumah harganya sebenarnya biayanya 500 juta, karena saking nggak lakunya, dia jual 400 juta. Seperti itu. Ya, karena memang nggak ada kemampuan daya beli dari masyarakat, permintaan sama sekali nggak ada, penawaran banyak, dan bukannya nggak mau beli si masyarakat, tapi emangnya nggak punya uang. Nggak ada daya beli sama sekali. Makanya prisenya rendah. Dan kalaupun orang yang masih bisa beli, dengan price rendah, otomatis dia dapat value yang lebih tinggi kan. Seperti itu. Untuk terus, setelah itu recovery mulai di 2006-2007, 2006-2007 itu, di mana dia udah, ini secara umum ya, nggak semua lini seperti ini sebenarnya, tapi secara umum ya seperti ini. Costnya masih tinggi, price sama value udah sama nih. Tapi masih di bawah, di bawah dari biaya. Karena waktu itu tuh bener-bener properti Indonesia terpuruk. Nah, mulai lagi maju, mulai lagi dia meningkat, di tahun 2007 sudah mulai normal lagi. Kenapa? Karena 2008 itu, walaupun ada krisis global, tapi sebenarnya Indonesia nggak terlalu terdampak nih, yang terdampak banget itu kan di Amerika, karena subframe mortgage-nya itu di Amerika. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pengertian nilai. Yang tadi itu hanya tambahan bahasan dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai itu apa sih? Seperti yang kita kemarin udah coba bahas sedikit, nilai itu adalah konsep ekonomi yang merujuk pada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai itu bukan fakta, tapi harga yang mungkin dibayarkan untuk barang dan jasa pada waktu tertentu dengan definisi tertentu dari nilai. Jadi, dalam penilaian properti ada dua jenis nilai, nilai pasar dan nilai selain pasar. Ini semua menurut SPI tahun 2015. Teman-teman, SPI 2015 itu sebenarnya sekarang udah ada yang terbaru SPI 2018. Saya nggak bisa ngasih soft copy-nya karena memang tidak ada soft copy-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau beli, mungkin teman-teman bisa beli online ke MAPI. Khusus langsung belinya di MAPI. Nanti bisa beli satu, terus di-fotocopy atau setiap orang mau beli juga boleh harganya sekitar Rp150-Rp200.000. Kalau berat, beli satu aja terus di-fotocopy. Kayak gitu ya. Ini kan kayak SAK ya, standar akutan STI. Kayak IFRS. Jadi, teman-teman harus punya ya. Mau jadi penilai apapun nantinya, teman-teman harus punya. Kayak gitu. Oke. Terus, nah ini jenis nilai-nilai ada dua kan, ada nilai pasar dan nilai selain pasar. Kalau misalnya teman-teman untuk tujuan perpajakan yang dicari adalah nilai pasar. Mau jadi penilai di DJP, mau jadi penilai di DJKN, mau jadi penilai di Pemda, itu nanti semuanya yang dicari adalah nilai pasar. Kalau nilai selain nilai pasar, biasanya yang kemarin kita udah bahas, biasanya kalau misalnya teman-teman melakukan penilaian di BKPM, itu buat nilai perusahaan yang mau go public, atau teman-teman di bank, atau di pegadaian buat cari nilai limit, gitu, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya apa sih nilai pasar sama kayak harga pasar? Nilai akan sama dengan harga pada saat dia merupakan harga pasar. Jadi sama dengan nilai pasar. Ada empat syaratnya, kapan bisa disebut nilai pasar, yaitu estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian. Jadi nilai pasar itu hanya berlaku pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual-beli atau hasil penukaran properti yang pertama, antara pembeli yang berniat membeli dengan penjual yang berminat menjual. Itu yang satu. Yang kedua, dalam suatu transaksi bebas ikatan. Yang ketiga, pemasarannya dilakukan secara layak dan dalam waktu yang cukup. Dan yang terakhir adalah, kedua pihak bertindak atas dasar pemahaman yang dimiliki kehatian-hatian dan tanpa paksaan. Untuk masing-masing item ini sudah kita bahas kemarin kan ya. Kapan pembeli emang berniat membeli dan penjual berniat menjual. Terus emang nggak ada afiliasi, nggak ada ikatan, ibu dan anak, saya dan om saya, kayak gitu. Terus pemasarannya dilakukan secara layak. Terus dua-duanya termasuk orang yang memang ngerti pada saat mau melakukan transaksi. Bukan ada unsur penipuan, pembohongan, karena satu pihak mungkin nggak ngerti. Seperti itu. Nah, kadang-kadang nilai itu, kita nggak bisa nih, untuk objek-objek khusus tertentu, kadang-kadang kita nggak bisa ngitung nilai pasarnya. Misalnya, kalau misalnya teman-teman, Monas itu nilai pasarnya berapa ya? Atau museum mandiri itu nilai pasarnya berapa ya? Museum gajah itu nilai pasarnya berapa ya? Kayak gitu. Nah, kenapa? Itu nggak bisa, kadang-kadang pada saat kita menilai itu, karena memang tidak ada objek pembandingnya. Jadi, kalau misalnya kita mau nilai, itu kan ada beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan data pasar, biaya, dan pendapatan. Nah, kalau misalnya kita mau nilai Monas, otomatis kita cuma bisa pakai pendekatan biaya. Jadi, kita hanya hitung biaya membangun Monas itu berapa sih? Nah, itu bisa dihitung nilai pasarnya. Seperti itu. Untuk tanahnya baru bisa kita bandingin. Seperti itu. Jadi, ada objek-objek khusus tertentu yang memang dia nggak harus memenuhi empat syarat yang di atas, yang sebelumnya itu, untuk menjadikan dia nilai pasar. Dia kan nggak mungkin kita cari pembeli yang berniat membeli dan penjual yang berniat menjual. Karena dia memang objek khusus kayak candi, borobudur, terus candi-candi. Pokoknya biasanya barang-barang bersejarah, itu biasanya tidak, untuk menghitung nilai pasarnya tidak perlu memenuhi semua syarat nilai pasar. Oke, ini nilai selain nilai pasar. Nah, ini nilai selain pasar ada nilai investasi, asuransi, NJKP, nilai jual paksa, nilai sisa, nilai sewa, nilai potensi, nilai investasi itu yang biasanya dihitung oleh penilai-penilai publik, kalau misalnya ada suatu perusahaan, dia mau melakukan investasi di suatu proyek, nah proyek itu dinilai dulu akan menguntungkan atau nggak. Ini sebenarnya lebih ke teman-teman belajar pire, nanti dapat nilainya, nah itu adalah nilai investasi. Pire itu adalah apabila suatu proyek itu menguntungkan atau nggak. Terus nilai asuransi itu pada saat misalnya perusahaan-perusahaan asuransi mau memberikan asuransi event itu, asuransi untuk asuransi kebakaran untuk rumah, asuransi untuk kendaraan, nah biasanya dia nilai dulu nih, nilai pasar dari rumah tersebut berapa, kendaraan itu berapa, baru nilai asuransinya biasanya 70% dari nilai pasarnya. Terus NJKP itu biasanya dipakai di nilai jual kena pajak, jadi nilai jual kena pajak itu kita cari dulu nilai pasar dari tanah dan bangunan atau kita biasa sebut NJOP-nya. Nah NJKP-nya itu sekitar kalau sekarang berapa persen ya PBBP2 itu? Saya lupa, 40% kalau nggak salah atau berapa? Jadi nilai yang DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya hanya berapa persen dari nilai pasarnya, itu nilai jual kena pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rumah seharga nilai pasar 500 juta, kena pajaknya hanya NJKP-nya 40%, maka nilai yang kena pajaknya hanya 40% x 500 juta, baru dikari tali pajaknya. Kayak gitu. Terus nilai jual, nilai likuidasi atau nilai jual paksa, ini bisa sama aja cara ngitungnya dengan nilai limit. Biasanya itu untuk aset-aset yang di likuidasi, itu biasanya dicari dulu nilai pasarnya, nilai likuidasi biasanya berapa persen dari nilai pasarnya. Kenapa? Karena aset-aset yang di likuidasi itu biasanya nanti akan dilelang. Sama aja kayak nilai limit. Dilelang, kira-kira akan dilelang harus ada nilai limitnya. Nah itu biasanya minus 30% dari nilai pasarnya. Nilai scrap itu nilai sisa. Nilai sisa itu biasanya gini, kalau misalnya nilai buku di akutansi itu kan rumah itu nilai ekonomisnya 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun nilai bukunya 0. Kalau misalnya penyusutan di akutansi, penyusutan straight line, kalau misalnya rumah itu 20 tahun, berarti satu tahunnya 100 bagi 20 berapa? 5 persen ya, penyusutannya 5 persen. Eh, sorry, 100 bagi 20, iya benar 5 persen. Berarti satu tahun dia akan menyusut 5 persen. Di tahun ke-20 berarti kan dia menyusut 100 persen kan? Berarti nilainya 0. Secara akutansi nilai bukunya 0. Padahal rumah itu walaupun udah 20 tahun, kalau pun dijual masih laku. Misalnya lakunya 10 juta atau 20 juta. Nah 20 juta itu nilai scrap, nilai sisanya. Nilai sewa, nanti ini pada saat kita nyewain property, nanti nilai sewanya berapa itu kita bisa hitung nilainya. Nilai potensi, nilai potensi itu kayak misalnya yang saya bilang tadi, kalau saya bakwan, kalau kata Dewa, menurut Dewa 900 ya itu. Menurut Dewa potensinya cuma 900. Menurut Abdillah potensinya 1400. Sebelum kita masuk faktor pembentuk nilai, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini masih teori-teori. Jadi pelajaran sampai UTS itu, oh iya nanti saya kirim RPS yang terbaru ya. Cuma ada tambahan sedikit atau perubahan materi di pertemuan kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah lihat, kayaknya teman-teman nanti baru ngitung-ngitung itu harusnya sesudah UTS. Tapi nanti saya lihat lagi ya. Jadi mulai ngitung-ngitung pada saat belajar time value of money, terus baru nanti pada saat kita belajar pendekatan. Jadi sampai sana sebelumnya kita hanya belajar konsep-konsep atau materi-materi. Konsep-konsep yang harus teman-teman tahu. Kayak gitu. Boleh saya lanjut atau ada yang mau tanya? Saya lanjut ya. Lanjut ke sini dulu. Oke, ini faktor pembentuk nilai. Jadi faktor pembentuk nilai ini saya bedain jadi dua. Yang pertama itu menurut buku Eldred Geary dalam bukunya Real Estate Analysis dan Strategi. Ntar yang satu lagi menurut buku Real Estate. Jadi yang pertama, kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang ini, tergantung kalau misalnya nggak disebutkan menurut siapa, teman-teman jawab dua-duanya, it's okay. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya disebutkan menurut ini siapa ya teman-teman, tergantung menurut Eldred Geary, yang faktor pembentuk nilai itu, F, faktor dari dash, demand, utility, scarcity, dan transferability. Artinya adalah suatu properti itu punya nilai pada saat satu, ada permintaan. Dua, ada properti tersebut dapat memuaskan penggunanya. Yang ketiga, ada kelangkaan. It means penawarannya. Itu, kalau misalnya penawaran sebanding sama dengan permintaan, berarti nilainya tetap. Kalau permintaannya berkurang, berarti otomatis nilainya akan lebih. Permintaannya berkurang, penawaran tetap nilainya rendah. Kalau permintaannya nambah, penawaran tetap, berarti nilainya naik. Seperti itu lah ya hukum permintaan penawaran. Jadi dengan adanya scarcity itu lebih berdampak ke penawarannya sebenarnya. Jadi kesediaan properti di pasar. Semakin dia langka, maka semakin mahal lah nilai properti tersebut. Seperti itu. Transferability itu dapat dipindah tangankan. Kalau misalnya untuk khususnya real property dapat dipindah tangankan, rumahnya jadi dimiliki oleh orang yang beli, dan surat-suratnya jadi atas nama yang beli. Seperti itu. Jadi ini, empat faktor ini harus terpenuhi semua. Nggak boleh salah satunya saja. Kalau misalnya menurut Book of Pressure Institute, ada empat faktor. Yang pertama adalah utility, scarcity, desire, dan effective purchasing power. Utility tadi sama, scarcity sama, desire itu adalah keinginan. Jadi keinginan yang harus dipenuhi oleh si nilai tersebut. Keinginan yang harus dipenuhi oleh properti tersebut. Kalau effective purchasing power itu sebenarnya sama kata lain dari permintaannya. Sama saja. Jadi pada saat misalnya ini kayak yang tadi saya bilang, untuk di tahun 98, di saat adanya krisis moneter, itu sudah krisis nasional, sebenarnya karena sudah krisis semuanya, di saat itu orang, developer, even dia sudah ngebanting harga propertinya, tapi karena nggak ada effective purchasing power, nggak ada daya beli dari masyarakatnya, maka yaudah nilai juga tetap turun. Karena memang udah nggak ada daya beli. Nggak ada permintaan. Jadi kata lain permintaan itu effective purchasing power sebenarnya. Seperti itu. Kebedanya si Appraisal Institute sama si Gerald tadi. Dua-duanya bisa dipakai. Kalau ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau tadi pembentuk, kalau ini adalah yang mempengaruhi. Di antaranya ada faktor permintaan penawaran, lokasi dan perletakan, faktor fisik, faktor kebangsaan, dan politik. Yang pertama faktor permintaan dan penawaran, teman-teman udah belajar mikro, mungkin sudah paham hukum permintaan dan penawarannya. Gambar-gambar itu ya, yang garis silang gitu. Nah, seperti itu. Jadi, yang mempengaruhi permintaan penawaran itu di antaranya adalah faktor-faktor kependudukan. Faktor-faktor kependudukan itu maksudnya seperti ini. Demografi penduduk. Ada yang mungkin yang mau memberi pendapat, kenapa sih demografi mempengaruhi permintaan penawaran properti? Ada yang mau berpendapat? Boleh, absen. Nomor 2. Nomor 7, Bu. Oke. Mungkin seperti, saya pernah membaca juga, Bu, demografi ini hubungannya dengan angkatan kerja. Ada yang generasi baby boomer, abis itu generasi ZX, dan segala macamnya. Kalau menurut saya, itu mempengaruhi permintaan dan penawaran properti, misalkan untuk generasi baby boomer, atau yang sekarang sudah lansia seperti itu, otomatis dia permintaannya kebanyakan di daerah yang sepi, atau misalkan di luar dari perkotaan. Kalau misalkan saya lihat contoh-contoh yang di luar negeri itu, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang masih aktif bekerja, itu biasanya permintaannya lebih kayak ke apartemen, rumah propertinya, terus abis itu kayak di dekat perkotaan yang bisa menjangkau ke tempat kerja dia lebih cepat seperti itu. Oke, itu benar. Jadi salah satunya adalah, tapi itu demografi lebih ke permintaannya tergantung sesuai dengan, jadi umur diri, kalau umur-umurnya sudah lansia, mereka akan lebih prefer untuk cari perumahan-perumahan yang di daerah-daerah, mungkin seperti puncak, daerah-daerah yang lebih sepi, tapi lebih nyaman, lebih nyaman buat mereka. Terus kalau misalnya untuk usia kerja, mungkin mereka lebih ke rumah-rumah, apartemen, seperti itu. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya sekarang kan kita menggembung di tengah ya, di usia pekerja aktif. Usia pekerja aktif itu kan berarti orang-orang yang sudah bekerja, tapi mungkin belum menikah, atau orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah bekerja, mungkin baru menikah, nah itu juga beda tuh preferensinya. Jadi, yang baru bekerja, biasanya mereka lebih prefer untuk apartemen, untuk yang di kota-kota besar, seperti itu. Tapi untuk mungkin yang di daerah-daerah yang belum ada apartemen, mereka lebih prefer buat nyari rumah tempat tinggal. Nah, kalau misalnya untuk yang bekerja dan baru menikah, biasanya mereka akan cari rumah tipe-tipe menengah ke bawah, atau rumah-rumah sederhana, yaitu tipe-tipe 60, tanah 100 meter, itu pasti permintaannya tinggi, dikarenakan mereka baru menikah, belum punya anak, ataupun punya anak satu. Tapi pada saat mereka sudah usia bekerja, tapi mungkin bekerja sudah 10 sampai 20 tahun, berarti anak-anaknya sudah lumayan banyak, mereka akan prefer untuk cari rumah tipe menengah, dengan jumlah kamar yang lebih banyak, karena kebutuhan mereka sudah seperti itu. Jadi, hubungannya faktor kependudukan ke permintaan dan penawaran seperti itu. Untuk pendapatan, ya pada saat PDB, kalau kita bilang GDP, GDP itu Gross Domestic, apa P-nya? Gross Domestic Product, itu kan ada C, I, G, X, Min, M ya. Nah, I-nya itu kan income. Nah, pada saat pendapatan orang Indonesia, atau GDP pendapatan per kapitanya itu naik, dianggap bahwa tiap orang, atau tiap kepala keluarga, itu memiliki pendapatannya meningkat. Pada saat meningkat, otomatis kebutuhan primer mereka, maksudnya akan kualitasnya meningkat. Jadi, mungkin yang awalnya punya, itu lebih hubungannya itu effective purchasing buyer, buying. Jadinya pada saat mereka mungkin awalnya punya rumah sederhana, pada saat pendapatan meningkat, mereka pasti akan pengen merenove rumahnya, atau menjual dan membeli rumah menengah, seperti itu. Jadi, nanti akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran di jenis rumahnya, seperti itu. Kalau perubahan cita rasa itu, contohnya adalah, dulu, mungkin tahun 2000-an, orang-orang itu sukanya, happening-nya itu, beli rumah bergaya European. Jadi, terus bergaya yang kayak pilar gede-gede, terus ada ulir-ulirnya, kayak gitu. Kalau sekarang, cita rasanya banyaknya ke apa, menurut teman-teman? Minimalis. 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 Skandinavian. Kayak gitu kan. Mereka sukanya ini minimalis, skandinavian, makanya rumah-rumah yang bergaya European, itu permintaannya lebih sedikit dibandingkan rumah-rumah minimalis. Nah, si developer-developer, atau yang menawarkan, yang penyuplai, itu pasti akan harus meng-catch up perubahan cita rasa dari si calon customer-nya. Seperti itu. Jadi, pasti pada saat perubahan cita rasa jadi minimalis, mereka pasti akan lebih banyak menawarkan properti-properti yang bergaya minimalis. Seperti itu. Kalau perubahan teknologi pembangunan itu, misalnya contohnya, dulu kita bangun rumah itu mostly pakai batu-bata sama batako. Batu-bata itu biasanya udah rumah-rumah menengah, rumah-rumah sederhana, masih pakai batako. Nah, kalau sekarang, untuk batu-bata itu kan selain dia memang cukup pricely dan memang masangnya itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama, artinya berarti membayar upah yang lebih banyak juga kan. Karena masangnya lama kan dia kecil-kecil. Walaupun sebenarnya memang dia adalah material yang paling kuat dalam membangun rumah. Teman-teman udah belajar tech, Bang? Sedang ya? Sedang belajar. Sedang belajar, Bu. Pak Deddy. Pak Deddy. Oke. Nah, jadi, nah, kalau sekarang ada yang namanya Hebel. Ada yang tahu Hebel? Tahu, Bu. Tahu ya? Nanti kalau yang nggak tahu boleh di-googling Hebel itu gambarnya kayak gimana. Hebel itu bentuknya hampir kayak batako, tapi dia tipis, tapi dia padat, warnanya putih, jadi yang batu-bata dia besar, besar dan tipis. Nah, dia itu kekuatannya hampir menyerupai batu-bata, walaupun nggak sekuat batu-bata ya, tapi hampir menyerupai batu-bata dan jauh dibandingkan batako. Batako itu kan batu apung, ya dia enteng. Nah, dan kelebihannya, dia memang tidak sekuat batu-bata, tapi kelebihannya untuk bangunan tinggi, dia lebih kuat tahan gempa, karena dia lebih elastis. Kayak gitu. Jadi, itu karena perubahan teknologi pembangunan, maka mostly orang-orang, ataupun developer, lebih memilih Hebel untuk membangun rumah. Kenapa? Yang pertama, dia kekuatannya hampir mirip dengan batu-bata, tapi lebih efisien dan ekonomis. Seperti itu. Dan untuk bangunan dua lantai, dia lebih oke, karena dia lebih tahan terhadap goncangan. Itu perubahan teknologi mempengaruhi permintaan dan penawaran, di mana orang lebih developer sendiri, sebagai yang menyediakan supply atau penawaran, dia lebih prefer Hebel sekarang untuk membangun rumah, karena efisien dan efektif, untuk yang beli juga. Dia juga prefer Hebel, karena kekuatannya mirip dengan batu-bata dan lebih murah. Seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua, itu faktor fisik. Faktor fisik itu dari bentuk lahan, ukuran, elevasi, lebar depan. Maksudnya apa? Dia mempengaruhi properti. Bentuk lahan, itu kan bentuk lahan itu bentuk tanah. Ada tanah orang-orang. Itu kan ada yang bentuknya persegi, persegi panjang, ada yang trapezium, ada yang tidak beraturan. Menurut teman-teman, mana yang memiliki nilai paling tinggi? Bentuk tanah yang seperti apa? Ayo. Kira-kira bentuk tanah seperti apa yang memiliki nilai paling tinggi atau yang paling banyak dicari orang? Jajan pada tidur nih. Jajan pada tidur nih. Jajan pada tidur, Bu. Yang apa? Jadi kebanyakan orang-orang itu, ini, ini banyakan orang-orang itu, ini pada nggak tidur kan? Mana itu nyawa jala. Ini emang jam-jam menuju ngantuk, udah mau weekend ya. Udah mikirin malam minggu mu kemana? Corona, corona. Di rumah aja, Bu. Di rumah aja. Jadi, teman-teman, yang nilainya lebih tinggi itu adalah bentuk lahan yang beraturan, berarti yang persegi atau persegi panjang. Yang trapezium atau tidak beraturan, itu biasanya lebih murah. Kenapa? Karena pada saat peraturan, persegi atau persegi panjang, teman-teman bisa memaksimalkan bentuk bangunan di atasnya. Otomatis bangunan, kalau misalnya trapezium aja misalnya, terus bangunan itu kan biasanya juga trapezium, ya nggak mungkin dibikin, eh sorry, bangunan di atasnya itu kan biasanya itu mostly bentuknya persegi panjang atau persegi kan. Jarang rumah orang yang temboknya miring, trapezium gitu kan. Atau ngikutin, temboknya ngikutin bentuknya si tanah, jarang banget kan. Nah, seperti itu. Karena mungkin nanti naruh-naruh barang di rumahnya, naruh lemari juga susah kan kalau misalnya dia nggak lurus. Kayak gitu. Jadi ya, yang beraturan itu yang lebih dipilih. Jadi ya nilainya lebih tinggi. Kalau ukuran, nah ukuran itu, kita nggak bisa matok yang lebih besar, lebih bagus, lebih kecil, lebih bagus, ya tergantung. Tergantung dia di wilayah apa. Kalau di wilayah perumahan menengah, mungkin ukuran yang optimal atau optimum itu mungkin yang ukuran tanahnya 100 sampai 200 meter. Untuk rumah sederhana, optimum di tanah 60 meter sampai 100 meter. Untuk rumah di perumahan mewah, yang optimunya ukuran tanah di atas 200 meter. Kayak gitu. Jadi tergantung dia ada di wilayah apa. Sama aja dengan luas. Luasnya seperti itu juga. Terus, untuk elevasi itu tingkat kemiringan. Elevasi yang paling bagus itu ya rata, ya kan. Pada saat ada tingkat kemiringan, berarti kan dia harus ngeruk dulu biar biar rata kan tanahnya, biar lantainya rata. Berarti ada biaya yang harus teman-teman keluarkan lebih. Nah, kalau lebar depan biasanya ya tergantung dari luas tanahnya seperti apa. Tapi biasanya orang-orang itu lebih suka tanah yang depannya itu lebarnya lebih pendek dibandingkan ke belakangnya. Seperti itu. Jadi biar kelihatan rumahnya gede-gede amat padahal pas masuk itu rumahnya panjang ke belakang oke gitu kan. Dibandingin di depannya lebih lebar dibandingin ke belakangnya. Kan ada tuh misalnya yang di pinggir jalannya misalnya 30 meter ke belakangnya cuma 10 meter. Itu lebih bagus yang depannya 10 meter ke belakangnya 30 meter. Kayak gitu ya. Terus ini faktor perletakan dan lokasi properti. Ini berpengaruhnya itu lingkungan, aksesibilitas di tengah atau di pojok blok perumahan. Itu sangat berpengaruh lingkungannya seperti apa sih aksesibilitasnya misalnya jarak ke CBD-nya, jarak ke fasilitas-fasilitas umumnya itu berpengaruh. Terus dia rumah itu ada di tengah atau di pojok blok perumahan itu juga berpengaruh. Seperti itu. Terus faktor politik dan kenegaraan. Di sini faktor politik dan kenegaraan misalnya yang berpengaruhi itu ada krisis moneter itu mempengaruhikan karena mempengaruhi daya beli, mempengaruhi lain-lainnya. Kalau politik, misalnya politik di Indonesia sedang nggak baik, terus terjadi huru-hara, terjadi rasisme, terjadi demo-demo seperti saat ini. Terus nanti politik itu kalau politik suatu negara sudah tidak baik akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Itu nanti ujung-ujungnya juga berpengaruh terhadap nilai dari properti. Contohnya misalnya ada sistem perundangan, zoning, perencanaan kota, keadaan ekonomi, perubahan suku bunga, pinjaman, dan lain-lain. Sistem perundangan kayak misalnya sekarang yang lagi heboh undang-undang cipta karya. Di situ misalnya UMR banyak yang turun. Berarti purchasing power dia turun. Nanti purchasing power turun dia kan faktor pembentuk nilai itu. Purchasing power ya kan? Nah kalau zoning dan perencanaan kota itu misalnya itu peruntukan. Kalau misalnya teman-teman kan kuliah di Bintaro. Di Bintaro itu di depan stand itu di jalan raya yang besarnya itu peruntukannya untuk komersial. Jadinya akan optimal apabila dibangun alfamat, rumah makan. Pokoknya itu akan optimal. Pada saat dibangun di rumah di situ itu boleh gak ya? Boleh, tapi dia gak akan optimal. Seperti itu. Terus kalau keadaan ekonomi negara yang tadi saya bilang mungkin tahun 98 ada krisis. Terus perubahan suku bunga pinjaman. Pada saat suku bunga pinjaman naik, otomatis kemampuan orang, eh, permintaan pasti akan nurun. Ada yang tahu kenapa? ada yang tahu kenapa? Kalau misalnya suku bunga pinjaman naik, permintaannya turun ke properti. Ada yang tahu kenapa gak? kalau misalnya suku bunga pinjaman naik, berarti orang muka PR harus bayar bunga yang besar. Ya gak? Orang-orang yang gak punya cukup uang, otomatis dia itu gak akan jadi beli rumah karena memang kalau misalnya suku bunga pinjamannya naik, efek purchasing powernya akan turun, kemampuan daya belinya turun. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk prinsip-prinsip penilaian ada yang mau ditanya? Atau udah paham? Kita lanjut ya. Kalau belum ada yang mau ditanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya sembari saya jalan, boleh? Izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau saya tidak terpisa, absen 20. Saya ingin menyiapkan terkait dengan faktor pembentuk nilai properti tadi, Bu. Itu kan ada transferability ya, Bu. Transferability itu kan proses transfer hak-kaperti dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kalau misalnya ada tanah yang digadaikan, itu apakah termasuk contoh dari transferability atau tidak ya, Bu? Soalnya kan nanti akhirnya bakal jadi kembali jadi pemilik si penggada, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Oke. Jadi, transferability yang dimasuk di faktor pembentuk nilai ini adalah kan pemindahan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, pada saat si properti itu bisa dipindahkan, maka dia akan memiliki nilai. Kapan sih properti real tanah, kalau real property kan berarti tanah dan bangunan ya? Kenapa sih tanah dan bangunan ini bisa ditransferkan pada saat dia memiliki surat-surat? Kenapa? karena pembeli itu tidak akan mau beli kalau misalnya si tanah dan bangunan ini tidak memiliki surat yang lengkap kan? Misalnya dia tidak punya sertifikat seperti itu. Nah, dia pasti tidak mau beli. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat dia tidak memenuhi unsur legalnya, dia tidak bisa dipindah tangankan. Otomatis nilai dari si properti tersebut akan rendah. Kayak gitu maksudnya. Kalau misalnya untuk digadaikan, sebenarnya itu tidak ada perpindahan hak ya. Kan dia cuma dititipkan dulu aja surat-suratnya. Nanti kalau dia bisa bayar berarti dibalikin tuh sertifikatnya. Tapi kalau dia tidak bisa bayar otomatis baru terjadilah transferability. Jadi, transferability itu pengaruhnya ke apa sih namanya lebih berpengaruh pada legalnya si tanah dan bangunan itu seperti apa sih pada saat tanah itu punya sertifikat sama girik legalnya itu beda loh harganya. Karena orang pasti akan lebih prefer milih yang tanah sudah bersertifikat dibandingkan tanah yang suratnya girik kayak gitu. Itu lebih hubungannya ke situ sebenarnya transferability. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman saya izin sebentar ya. Saya toilet sebentar. Sebentar ya. Baik, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan-teman saya bisa on-campus enggak? Biar nanti enggak usah lagi kepotong-kepotong. mana kok enggak diantanya? Lo bingung ngapainmu ditanya. masalahnya gak paham aku juga. Apa-apa sih kuaditi? Hilal apa ini? Bapak. Ngerjain main keu. Ngerjain main keu. Agung on camp tiara sama Hilal. Kita on camp tinggal Agung ini. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Sorry, sorry. Saya nangis. Kita mulai lagi ke prinsip. Jadi, ini adalah prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu sebenarnya ada 10 plus 1. Kenapa saya tulis 10 plus 1? Satunya itu highest and basis. Jadi, semua prinsip ini ke 10 prinsip ini dia itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi prinsip highest and basis. Kayak gitu. Nah, di sini ada prinsip antisipasi perubahan, penawaran, permintaan, persenangan, substitusi, kontribusi, kesesuaian, eksternalitas, keseimbangan, law of diminishing return. Nah, kita bagi dulu ya. Dua. Jadi, kalau misalnya menurut The Pressure of Real Estate, sebenarnya dia hanya membahas enam prinsip penilaian, yaitu antisipasi, perubahan, penawaran, permintaan, substitusi, keseimbangan, dan eksternalitas atau pengaruh luar. Oke. Nah, yang pertama adalah prinsip antisipasi. Prinsip antisipasi itu adalah nilai yang dibentuk dari harapan keuntungan di masa yang akan datang atas penggunaan properti. Seperti itu. Jadi, ini sebenarnya lebih nanti hubungannya akan kependekatan penilaian, dia bisa menghasilkan uang. Jadi, nilai dari suatu properti itu didapatkan dari, dibentuk dari harapan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, nilainya itu nanti dari present value, dari nilai-nilai penghasilan-penghasilan yang akan didapatkan di tahun-tahun mendatang atas properti yang going concern. Tahu going concern? Going concern itu adalah suatu properti dianggap dia akan menghasilkan penghasilan secara stable atau secara stabil terus setiap tahunnya sampai tak terhingga, sampai perpetuity. Kita menyebutnya perpetuity. Cara ngitungnya nanti kita belajar di time value of money. Present value, future value, seperti itu. Di Pire sudah belajar itu? Time value of money? Belum ya? Oke. Konsep hasilannya akan datang. Aduh, sorry ya. Nah, terus kayak gitu. Jadi, itu prinsip antisipasi. Biasanya untuk di pendekatan-pendapatan. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Jadi, perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi nilai dari suatu properti. Bisa berupa sosial, ekonomi, pemerintahan, lingkungan. Nah, sosial itu yang tadi yang kita bahas, perubahan selera dalam properti yang misalnya sekarang orang lebih prefer ke minimalis. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ekonomi, ekonomi yang tadi perubahan suku bunga pinjaman berpengaruh, kan? Terus kalau misalnya nilai properti saat moneter juga. Terus kalau pemerintah biasanya dia berupa peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya, perubahan zoning, perubahan peruntukan, seperti itu. Terus lingkungan-lingkungan itu misalnya ada terjadi perubahan fungsi. Misalnya dia, pemerintah punya tanah kosong, lalu dibangun jadi tempat pembuangan akhir sampah. Kayak gitu kan. Tadinya properti-properti yang di sampingnya itu nilainya oke karena ada pembuangan sampah dia nilainya turun. Karena orang nggak mau beli rumah di situ karena bau sampah. Kayak gitu. Itu perubahan-perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap nilai properti. Nah, ini adalah sisi pernawaran dan permintaan. Sebenarnya ini mirip banget kayak tadi yang faktor yang mempengaruhi nilai. Jadi, prinsipnya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan itu menjadi penentu harga. Seperti itu. Jadi, nilai akan naik kalau misalnya permintaannya naik sedangkan penawarannya tetap seperti kurva ini lah. Kalau kurva ini kan dia supply-nya tetap permintaannya naik dari D1 ke D2 otomatis dia prisenya juga naik. Seperti itu. Itu ya. Nah, terus untuk substitusi. Nah, ini substitusi ini dipakai untuk prinsip substitusi dipakai sebagai dasar di pendekatan biaya. Jadi, pada prinsipnya pembeli itu nggak mau bayar lebih terhadap suatu properti dibanding dengan biaya pembelian properti yang sama. Misalnya, nih, saya mau beli rumah di klaster A. Misalnya, klaster itu kan sebenarnya juga mungkin jalan yang depan-depan rumah yang gede-gede, jalan paling belakang itu biasanya yang dijual itu tanah 100, bangunannya 54, dan itu biasanya sama kalau dijual pertama kali. Nah, terus saya mau beli, nih, ada dua rumah dijual di sana. Oke, rumahnya sama persis dan belum ada renovasi. Rumah A dijual 520 juta. Oke, terus saya pergi ke rumah C yang juga dijual. Rumah C dijual 530 juta. Rumahnya sama persis. Otomatis saya akan beli di A. Berarti saya meng-substitusi C dengan A. Kenapa? Karena untuk rumah yang sama itu biaya membelinya lebih murah. Seperti itu. Dengan kondisi sama loh. Maksudnya kondisi 4 item yang dia jadi nilai pasar harus terpenuhi ya. Tidak ada pembeli meriat-membeli, penjual meriat-menjual, tidak ada hubungan istimewa, tidak ada paksaan dijual dalam jangka waktu yang sama. Terus antara pembeli dan penjual memiliki memiliki pengetahuan yang sama atas jual-beli tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, itu prinsip substitusi. Nah, sama halnya kayak gini deh. Tapi ini tidak berlaku terhadap tiap orang ya. Aqua. Nah, misalnya saya haus saya mau beli Aqua. Yang satu ada Ades. Eh, jangan Ades deh. Lemineral. Sama ada Nestle. Oke. Lemineral harganya Rp3.000. Nestle harganya aduh. Nestle harganya Rp3.200. Ya kan? Karena saya butuh air minumnya aja, isinya adalah air mineral dengan Rp600.000. Saya pasti akan lebih beli lem mineral yang harganya Rp3.000 dibandingkan dengan Ades yang harganya Rp3.200. Seperti itu. Kenapa Ades lebih mahal dibandingin eh, sorry Nestle ya. Kenapa Nestle lebih mahal Rp2.000 dibanding lem mineral. Itu sebenarnya yang bikin mahal adalah aset tak berwujudnya. Merek dagangnya si Nestle yang memang mungkin sudah ter, apa ya, masyarakat tuh lebih suka beli, ya namanya juga masyarakat lebih berpikir dengan ini kualitasnya walaupun sebenarnya kita bahkan mungkin nggak pernah tahu isinya seperti apa. Tapi kalau orang yang memang cuma pengen menghilangkan dahaganya aja dia pasti akan lebih milih yang Rp3.000 si lem mineral itu dengan prinsip substitusi kayak gitu. Itu ya yang prinsip substitusi contohnya. Nah ini prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu lebih ke nilai suatu properti itu akan mendapatkan nilai yang paling optimal paling optimal itu highest and basis itu kan sebenarnya highest and basis optimalnya itu di saat kondisi apa itu pada saat faktor-faktor produksinya itu seimbang. Jadi kan faktor produksi itu diantaranya ada tenaga kerja modal, tanah gitu kan. Nah maksudnya adalah misalnya nih untuk subbangunan tenaga kerja modal-modal itu kan bangunannya bahan bakunya misalnya itu kalau misalnya dia di daerah yang jauh dari bahan baku otomatis dia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan rumah yang dibangun di dekat dengan bahan baku seperti itu. Nah otomatis harga di bangunan yang jauh dari bahan baku akan lebih tinggi walaupun mungkin dibandingkan dengan rumah yang dibangun di yang dekat dengan bahan bakunya yang satu misalnya 600 juta yang satu 550 juta padahal mungkin value-nya mereka itu sama-sama 570 juta seperti itu jadi nilai yang akan dibentuk itu pada saat prinsip keseimbangan itu terpenuhi maka dia akan lebih optimal. Nah ini faktor luar nah ini sebenarnya agak-agak ambigu dengan faktor perubahan mirip banget hampir mirip bukan mirip hampir mirip tapi yang membedakan di faktor luar ini lebih ke si faktor luar itu adalah sesuatu yang emang kita gak bisa elakan gitu loh di luar kontrol kita jadi bisa pengaruh positif atau negatif negatif itu misalnya rumah saya itu 500 meter di jaraknya dengan pabrik selama ini ya biasa-biasa aja gitu tapi suatu saat si pabrik itu ternyata gagal mengolah limbahnya jadi air di rumah saya jadi bau kimia barang ribah kimia seperti itu itu adalah faktor yang faktor-faktor eksternal yang berpengaruh negatif terhadap rumah saya jadi akhirnya rumah saya nilainya atau pada saat saya jual jadi turun kenapa karena ya itu air saya jadi bau kimia karena faktor yang nggak bisa saya elakan karena selama ini sebenarnya si pabrik itu nggak pernah bocor nih limbah kimianya kayak gitu atau sama aja ini yang agak-agak mirip itu sama kayak faktor perubahan adalah itu misalnya tiba-tiba apa namanya di dekat rumah saya dibangun TPA seperti itu atau misalnya rumah saya dekat pasar oke terus pasarnya di renov jadi pasar modern yang pakai sistem modern sekarang yang akhirnya jadi pakai lantainya dibikin apa namanya keramik terus pembuangan sampahnya diolah secara baik otomatis dia akan memiliki jadinya akhirnya pasar itu nggak terlalu nggak jadi kumuh dan nggak bau menimbulkan bau nah akhirnya itu faktor eksternal yang berpengaruh positif terhadap nilai rumah saya seperti itu kalau misalnya eksternalitas jadi dia mirip-mirip sama perubahan cuma si eksternalitas itu yang tadinya nggak jadi iya tapi itu bisa positif atau negatif kayak gitu ya nah sekarang kita masuk ke lima lima faktor lima prinsip lainnya yaitu ada highest and basious kontribusi persaingan conformity atau kesesuaian dan law of diminishing return nah si highest and basious ini sebenarnya adalah apa ya top of mind top of mind dari prinsip penilaian jadi semua prinsip penilaian itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penggunaan maksimal yang mungkin memberikan keuntungan paling maksimal makanya nanti di tahapan penilaian ada tuh analisis highest and basious ya iya tunggu sebentar ya maaf ya maaf 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 kalau WFH begini maaf maaf sebenarnya tadi udah di luar dan pintunya udah di kunci terus dia ngamuk aduh nah jadi 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 dia intinya adalah seperti itu jadi di tahapan penilaian itu ada yang namanya analisis highest and basious kenapa kita pakai itu karena sebenarnya proses penilaian itu harus lewat dulu prinsip highest and basious jadi misalnya gini prinsip highest and basious itu yang tadi saya bilang di Bintaro itu di depan stand itu kan area komersial ya peruntukannya peruntukannya adalah area komersial maka akan sangat menguntungkan jika teman-teman bikin bangunan di situ untuk alfamart buka kafe buka rumah makan atau bikin mall kayak gitu kan nah pada saat tapi kan di jalan Rai Bintaro itu ada rumah kan pernah lihat ya ada rumah pernah bu nah dia berarti gak highest and basious kenapa karena pada saat dia bikin bikin rumahnya itu jadiin toko atau jadiin restoran aduh nak jadiin restoran maka sebenarnya dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan rumah itu cuma ditinggalin doang kayak gitu nah itu namanya prinsip highest and basious tapi dia gak salah dia gak salah kalau misalnya bikin jalan rumahnya itu propertinya jadi rumah aja dia gak salah cuman akan lebih optimal bagi dia memberikan keuntungan yang sangat maksimal jika dia bikin komersial kayak gitu itu prinsip highest and basious nah ini prinsip persaingan prinsip persaingan itu sebenarnya asal mulanya dari sini asal mulanya adalah dari misalnya nih apa namanya nilai properti itu akan terpengaruh apabila kalau misalnya dulu rumah-rumah apa namanya rumah-rumah sederhana astagfirullah maaf ya rumah-rumah sederhana itu banyak dijual dulu itu di Depok Tangerang Cibubur pokoknya Bekasi gitu kan jadi di di urbannya Jakarta itu rumah-rumah menengah atau rumah-rumah sederhana karena di Jakarta udah gak mungkin lahannya terbatas oke nah melihat peluang tersebut udah penuh nih sekarang sama ya kan udah gitu nilainya berarti nilai rumah anggapkan nilai sederhana sama rumah mewah itu di 500 juta per rumah seperti itu terus ini deh disitu deh nah terus setelah itu karena developer-dover itu melihat wah ternyata pasarnya rumah menengah atau rumah sederhana itu sangat besar permintaannya banyak gitu kan nah tadinya terus akhirnya dia bangun lagi tuh sekarang udah mulai ke Cilebut ke Bojong ada yang tahu Cilebut sama Bojong jadi udah lebih ke sana hampir ke Bogor terus jual lagi di Cisau kalau di Tangerang nah dia udah mulai beli jual-jual juga seperti itu nah setelah itu otomatis nilai penawaran akan bertambah kan penawarannya semakin banyak atas rumah menengah atau rumah sederhana otomatis pasti nilainya pasti nilai propertinya akan lebih berkurang nilainya loh ya kenapa? karena ya penawarannya lebih banyak dibandingkan permintaannya kayak gitu jadi dipengaruhi oleh si si banyaknya developer yang juga membangun hal yang sama yang dianggap mereka penguntungkan seperti itu nah yang yang keberapa nih 8 eh 9 10 11 9 ya 9 itu prinsip law of diminishing return ada yang tahu sebenarnya law of diminishing return itu apa masih ingat gak pelajaran SMA nih lupa masih boleh tuh coba menurut menurut teman-teman menurut teman-teman apa izin menjawab bu boleh yang dimaksud dengan the law of 16 bu oke yang dimaksud dengan prinsip the law of diminishing return adalah sebuah hukum ekonomi dimana jika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input tersebut maka pendapatan yang akan kita terima semakin menurun itu bahasa ekonominya ya kalau saya mau saya mau contohin dikit untuk yang lebih gampang ya jadi kalau misalnya teman-teman haus habis lari 5 km haus minum satu gelas wah lumayan nih hausnya agak terhilangan tapi masih haus orang-orangnya 5 km minum gelas kedua terus dahaganya terpuaskan juga minum lagi ketiga ah udah mulai kembung nih minum keempat muntah ya kan berarti mungkin titik point of diminishing returnnya adalah di tiga gelas jadi di tiga gelas itu udah bener-bener mendapat kenikmatan untuk menghilangkan dahaga hausnya pas keempat udah kebanyakan air dalam tubuh dan dia muntah kayak gitu jadi intinya sih sesuatu yang berlebihan itu gak baik gitu kan sebenarnya kalau kita balikin lagi ke hal yang biasa nah kalau kita hubungin sama yang si property ini penambahan atribut dalam suatu property itu akan menambah nilai suatu property tapi kalau kebanyakan dia itu malahan bikin property itu jadi turun kenapa? karena gak semua orang suka penambahan atribut itu kayak misalnya kalau disini contohnya misalnya nambah patung di rumah bikin bagus kan gitu loh eh patungnya kebanyakan otomatis dia akan menurunkan nilai itu kenapa? karena kan dia beli patung itu ada biayanya seperti itu dijual pasti pada saat dia jual rumahnya harganya lebih mahal kenapa? karena biaya yang membeli patungnya dia masukkan padahal sebenarnya value-nya kan tergantung value-nya nilai pasarnya patung itu kan bukan real property ya jadi dia gak terhitung gitu loh jadi dia sebenarnya property yang berlebih itu gak baik misalnya saya bangun rumah terus saya bikin kolam ikan lucu kan? bagus kan? bikin rumah itu makin bagus tapi saya bikin kolam ikan 10 di rumah saya ya mungkin buat saya yang suka ternak ikan itu oke tapi buat orang lain itu malah jadi bikin nilainya turun gitu daripada saya bangun kolam ikan 10 mendingan saya bangun 1 sisanya saya bikin taman atau saya bikin karport atau saya bikin kamar lagi kayak gitu jadi ada penambahan-penambahan atribut itu yang harus memang sewajarnya nah ini kontribusi kalau kontribusi jadi elemen tertentu diukur berdasarkan kontribusinya terhadap nilai property secara keseluruhan dia bisa menambah keberadaannya bisa menambah nilai dan ketiadaannya bisa mengurangi nilai nah ini tuh maksudnya kayak gini contohnya tuh garasi atau kolam berenang rumah di klaster rumah menengah itu kalau gak punya carport pasti gak laku tapi kalau punya carport dia pasti laku karena mostly rumah yang menengah orang-orangnya mampu beli mobil gitu kan nah kalau misalnya rumah saya masuk di gang gak masuk mobil masuknya motor aja terus dijual rumah yang ada carportnya nah dia akan mengurangi nilai karena carportnya itu ngapain bikin carport orang mobilnya juga gak masuk ya kan mendingan carportnya saya bikin warung gitu itu maksudnya kontribusi sama halnya kalau misalnya di perumahan mewah mewah banget yang dia target pasarnya itu adalah orang-orang high end maka mostly rumah yang ada swimming poolnya dia akan lebih laku dia akan menambah nilai dari properti tersebut kenapa ya karena mereka butuh ada swimming pool dibanding mereka harus bangun sendiri kayak gitu tapi kalau misalnya rumah di klaster menengah pakai swimming pool buat apa gitu nah itulah yang maksudnya prinsip kontribusi nah yang terakhir ini prinsip kesesuaian atau conformity kalau dari gambar kira-kira ada yang menjelaskan maksudnya seperti apa ada yang mau berpendapat teman-teman ikan kuning sendiri apel dia merah sendiri oh boleh-boleh siapa absen berapa absen 27 oke seno ini mungkin kalau saya ngertiin dari gambarnya aja bu itu sama kayak tempatnya kita harus menyesuaikan kalau misalkan saya ambil contoh dari di apa ya kehidupan nyata misalkan di apa ya perumahan tadi sama kayak itu kalau misalkan di perumahan elit kanan-kirinya atau sebelah-sebelahnya yang lainnya biasanya rumah mewah terus itu ada satu rumah yang dia itu rumah biasa dan cenderung menengah ke bawah otomatis rumah yang itu akan tidak laku dan lebih apa namanya lebih orang akan lebih cenderung untuk ke rumah yang lainnya begitu juga misalkan di lingkungan biasa atau mungkin cenderung ke lingkungan kumpul biasanya kan orang-orang cenderung belinya di rumah-rumah yang sederhana lalu ada satu rumah mewah yang mana di lingkungan di situ orang-orang itu tidak tidak sanggup untuk beli rumah itu jadi otomatis rumah itu yang rumah mewah sendirian ada satu itu bakalan lebih tidak laku daripada yang lainnya jadi intinya itu harus disesuaiin di mana tempatnya di situ lingkungan ekonomi sosial di sekitaran wilayah itu kalau saya ngerti seperti itu oke sip ya kayak gitu ya jadi tapi kalau misalnya saya mau nambahin lagi pakai contoh yang mudah-mudahan bisa dimengerti tanpa mendiskreditkan wilayah Kalimongso dan Sarmili ya karena saya dulu juga kos di Kalimongso saya kos di Kalimongso loh dan saya bangga dengan itu jadi maksudnya gini kalau misalnya saya punya saya punya uang saya punya saya beli tanah di Kalimongso ataupun di Sarmili itu saya bangun rumah mewah seakan-akan saya punya tanah itu di pisok oke nah saya bangun rumah mewah biaya nah pada saat saya jual rumah mewah saya itu saya tidak akan bisa menjual seharga jika saya bangun rumah mewah itu di pisok kenapa karena pada saat saya jual bikin rumah mewah di wilayah Sarmili atau Kepun Kalimongso yang notabene di situ adalah wilayah menengah ke bawah oke itu berarti apa namanya saya bangun rumah mewah tapi saya berarti di tempat yang aksesibilitasnya tidak mendukung rumah mewah fasilitasnya tidak mendukung rumah mewah seperti itu jadi otomatis nilainya tidak akan optimal tidak akan menyentuh highest and best use seperti itu jadi misalnya saya otomatis pada saya bangun rumah mewah saya kan berarti pengen saya punya mobil tidak bisa masuk seperti itu terus fasilitasnya otomatis saya tidak bisa kayak bangun rumah mungkin di pisok yang halamannya luas terus wilayah sekitar saya kemungkinan saya mau cari ketenangan agak bising kenapa karena itu banyak kos-kosan anak kuliahan lewat bulat-balik ngukrom di warsem di warung ceikin masih ada warung ceikin kayak gitu nah jadinya tidak sesuai jadi memang kita harus conformity menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya kayak gitu nah sebelum kita masuk tahapan penilaian ada yang mau ditanya tentang prinsip penilaian teman-teman paham atau tidak paham apa yang saya jelasin atau ngantuk masih setengah setengah bu oh setengah setengah oke tidak apa-apa kita kan baru mulai pemanasan pemanasan kalau kemarin kan baru ngenalin penilaian apa sekarang kita sudah masuk penilaian apa gak apa-apa ada yang mau ditanya kalau gak ada kita masuk tahapan penilaian nah tahapan penilaian ini saya ada dua gambar oh boleh siapa siapa tadi yang mau saya bu paksin 27 boleh ini bu saya kan aman kan itu bu ada tugas yang resumen itu nah itu kan dari buku The Appraisal of Real Estate yang halaman 27 disitu ada kalimat yang menyebutkan bahwa perubahan mendadak dapat dipicu nah salah satunya itu adalah penutupan pangkalan militer nah yang ingin saya tanyakan bu kenapa penutupan pangkalan militer dapat memicu perubahan mendadak itu itu masuk di prinsip perubahan iya bu prinsip perubahan penutupan nah itu prinsip perubahan itu kan coba kita balik ya nah ini prinsip perubahan itu kan ada sosial ada ekonomi ada pemerintahan ada lingkungan kan nah mungkin yang si penutupan pangkalan militer itu nanti akan masuk ke sosial bisa ekonomi bisa nah penutupan itu kan berarti pemerintahan ya adanya perubahan kebijakan dari pemerintahan kan pangkalan militer kan punya pemerintahan kebijakannya ditutup oke dia akan berpengaruh pada apa pada sosial dan pada ekonomi yang pertama sosial dan ekonomi mungkin sebenar di sekitar wilayah pangkalan militer itu tadinya apa namanya cara kehidupannya itu mungkin agak-agak mengikuti kemiliteran otomatis kan biasanya kalau dekat-dekat pangkalan militer dia lebih disiplin lebih 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 sopan gitu kan terus kalau ekonomi mungkin tadinya ada pangkalan militer berarti mungkin disitu ada kehidupan orang menjual apa namanya hidup kebutuhan untuk pangkalan militer itu sendiri nah untuk kalau ke propertinya itu mungkin berpengaruhnya dalam hal pada saat nggak ada pangkalan militer orang-orang yang tinggal disitu kalau misalnya menggantungkan kehidupan ekonominya karena adanya pangkalan militer pasti dia akan berubah purchasing powernya akan berubah seperti itu itu dampak negatifnya mungkin dampak positifnya adalah pada saat tidak ada pangkalan militer berarti kan tidak bising ya pangkalan militer kan otomatis dia pasti ada latihan ada suara ada bising dan mungkin di daerah sekitar itu propertinya mungkin bisa maju yaitu dengan menciptakan suatu kawasan yang tenang tidak bising jadi orang-orang yang tadinya pengen pindah ke situ nggak jadi pindah tapi karena udah nggak ada pangkalan militer mereka jadi pengen pindah karena ya itu mungkin jadinya tenang nggak bising seperti itu dan tidak harus terikat aturan biasanya kan kawasan-kawasan di pinggiran pangkalan militer kalau di sini kayak halim kayak gitu kan mau masuk itu harus buka kaca buka helm kayak gitu kan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan hal-hal seperti itu pasti nggak akan mau punya rumah di situ lebih ke situ sih jadi nilai propertinya mungkin akan berpengaruh dalam sosial ekonominya purchasing powernya mungkin berpengaruh kalau misalnya dia terdampak dari sisi ekonominya ataupun kalau orang yang misalnya memang tadinya nggak mau beli di situ karena merasa bising tidak nyaman tapi karena ditutupnya pangkalan tersebut dia menjadi nyaman karena kan sudah tidak ada lagi kegiatan operasional dari si pangkalan militer sama halnya lah kayak misalnya itu nggak ada pasar jadi ada pasar makanya saya bilang tadi pas pembangunan tanah kosong dibangun jadi tempat pembuangan akhir terus tiba-tiba mungkin tempat pembuangan akhir yang ditutup dipindahin ke Bantar Gebang yang tadinya orang nggak mau beli tanah di situ akhirnya beli karena tadinya bau jadi nggak bau kayak gitu makanya perubahan perubahan sama eksternal itu sudah beda tipis banget jadi kalau misalnya di buku real estate itu mereka lebih menekankannya kalau si apa namanya apa namanya kalau eksternalitas itu dari dulu udah ada di sekitar kita tapi dia itu terjadi gangguan misalnya kayak tadi saya bilang pabrik ini udah ada dari dulu tapi karena dia tiba-tiba tidak bisa limbahnya bocor jadinya membuat nilai di sekitar itu jadi rusak kayak misalnya Lapindo Lapindo kan dari dulu udah ada ya terus tiba-tiba dia apa namanya lumpurnya itu sampai sekarang masih keluar nah itu eksternalitas bukan perubahan kalau perubahan itu awalnya itu karena kebijakan biasanya perubahan kebijakan dalam sisi pemerintahan terus perubahan ciparasa gitu loh jadi karena mengikuti jaman tapi kalau eksternalitas itu lebih ke yang tadinya ada tapi dia tiba-tiba rusak atau berubah karena memang itu di luar kendali kita di luar kontrol gitu kalau misalnya perubahan kan memang ada kontrol dari pemerintah misalnya gitu ada lagi yang lain sama-sama kalau nggak ada kita lanjut ya nanti kalau mau nanya boleh ya misalnya Bu boleh siapa Bunggu Nubroho absen 24 oke nah terkait perubahan yang terbaru kan ada undang-undang cipta kerja yang nggak bisa jadi karo yang tetap kayak gitu kan Bu nah sekarang tapi kan kayak apa ya teman-teman yang udah kerja kayak gitu kan pasti ada keinginan untuk KPR di daerah pabrik pabrik tersebut kayak gitu kan Bu nah itu untuk penilaian apa ya properti sendiri tuh bakalan dampak berdampak banget nggak sih Bu karena kan misal kalau kita mau KPR sedangkan kita aja nggak tahu bakalan kerja di situ terus jadi gini kalau undang-undang cipta karya itu kan berpengaruh di unsur perubahan yang pemerintah ya jadi ada kebijakan pemerintah tentang undang-undang cipta karya otomatis undang-undang cipta karya isinya itu lebih banyak kan membuat purchasing power atas buruh itu menurun ya kan karena kan mereka nggak jelas UMR turun kayak gitu kan jadi mungkin yang selama ini UMRnya berapa jadi berapa berarti kan kemampuan mereka daya beli kemampuan daya beli mereka itu pasti menurun berarti salah satunya kemampuan daya beli kan kemampuan daya beli untuk membeli suatu properti ya kan tadi kalau kita lihat faktor pembentuk nilai itu salah satunya adalah purchasing efektif purchasing power pada saat efektif purchasing power yang menurun otomatis mempengaruhi nilai ya kan otomatis ya mungkin daerah properti-properti yang di sekitar pabrik misalnya yang biasanya dibeli oleh buru-buru biasanya kan mereka beli karena biar rumahnya dekat pabrikan itu pasti akan permintaannya menurun nah itu hubungannya berhubungan lagi sama permintaan dan penawaran pada saat permintaan menurun penawaran tetap otomatis dia nilainya akan turun kayak gitu jadi sangat banyak faktor nanti yang akan mempengaruhi banyak prinsip juga yang akan mempengaruhi kayak gitu kuguh seperti itu ini sebenarnya konsep untuk kita tahu nilai itu kira-kira naik atau enggak sih gitu nanti kalau misalnya di proses penilaiannya sendiri dia akan berpengaruh di analisis pasar terus nanti akan berpengaruh ke objek penilaian kita mana objek pembandingan yang dicarinya seperti apa gitu jadi nanti teman-teman enggak usah deg-degan dulu karena nanti pada saat proses penilaian ini hanya satu bagian tahap penilaian nanti untuk pendekatan penilaiannya sebenarnya tergantung objek penilaian kita apa gitu ya tapi nanti di analisis pasar memang kita ngejelasin sih tapi ngejelasinnya tergantung juga objek penilaian kita dimana kalau objek penilaian kita misalnya rumahnya rumah atau properti yang di sekitar pabrik itu ya otomatis nanti itu menjadi kondisi asumsi dan kondisi pembatas seperti itu tergantung tanggal penilaiannya kapan kalau tanggal penilaiannya sekarang abis undang-undang cipta karya keluar ya otomatis itu mempengaruhi dong tapi kalau misalnya tanggal penilaiannya sebelum undang-undang cipta karya berarti itu enggak mempengaruhi keadaan tersebut enggak mempengaruhi makanya sebenarnya penilaian itu sangat berpengaruh karena kita harus menentukan tanggal penilaian dan nilai yang kita hasilkan hanya berlaku di tanggal penilaian kayak gitu gitu ada lagi yang mau nanya? kita lanjut ya nah tahapan penilaiannya ada dua nih gambarnya yang pertama ini berdasarkan appraisal real estate yang kedua itu berdasarkan SE54 SE54 yang penilai sebenarnya ini sebenarnya isinya sama-sama aja nah ini yang pertama jadi pada saat tahapan penilaian ada beberapa tahapan enam tahapan ada identifikasi permasalahan penentuan lingkup pekerjaan pengumpulan data dan deskripsi properti analisis data isinya ada analisis pasar dan high-end base use terus pemilihan pendekatan dan metode penilaian rekonsiliasi indikasi nilai properti seperti itu untuk tiap tahapan ini akan kita bahas nanti di tiap pertemuannya kalau enggak salah pertemuan minggu depan kita akan bahas identifikasi masalah terus selanjutnya kita akan bahas scope of work determination seperti itu jadi tiap item ini nanti kita pecah-pecah kita akan bahas per pertemuan seperti itu jadi sekarang kita akan tahu dulu penjelasan bahwa kita perlu identifikasi masalah penentuan lingkup pengumpulan data dan lain-lainnya kalau kita lihat dari SE54 sebenarnya sama dia ada identifikasi masalah cuma di sini ruang lingkupnya enggak ada kenapa karena dianggap dia eksplisit bukan implisit jadi sebenarnya kita ada penentuan ruang lingkup pada saat setelah melakukan identifikasi masalah yaitu kita menentukan tujuan penilaian kita apa yang dicari nilai apa kita identifikasi objek penilaiannya tanggal penilaiannya tanggal berapa asumsi dan kondisi pembatasnya apa saja otomatis kita sudah tahu ruang lingkupnya seperti apa baru masuk ke pengumpulan data pengumpulan dan pembelian data kita kumpulin data dari mulai data umum itu data makroekonomi data permintaan penawaran data khusus itu data mikro terus baru ke analisis data analisis data itu adalah analisis pasar sama HBU nah analisis pasar itu gak akan kita bahas di semester ini karena nanti teman-teman akan ada mata kuliah analisis pasar properti sendiri nah disini akan kita bahas sedikit tentang analisis HBU secara umum itu apa terus kita masuk ke pendekatan penilaian nah disini sebenarnya baru ada penilaian itu apa sih nah ini cara menilai itu kayak gimana baru masuk disini pendekatan pasar pendekatan pendapatan pendekatan biaya itu sesudah UTS ya nah setelah itu baru kita rekonsiliasi nilai apabila si penilaiannya itu dilakukan lebih dari satu pendekatan terakhir kita bikin laporan penilaian kayak gitu udah kebayang belum kira-kira kalau belum kebayang gak apa-apa kalau saya sih prosesnya kayak gini kalau teman-teman belum kebayang teman-teman berarti mau gak mau harus menghafal beda kan kalau kita udah ngerti konsep kita gak perlu menghafal karena kita udah tahu nih habis ini habis ini habis ini yaudah jalan satu-satunya pertama hafal dulu hafalin aja dulu alur proses penilaian atau tahapan penilaian nanti seiring berjalannya waktu kan itu diterangin per item kan kebuka itu satu-satu nah disitu teman-teman baru oh ini loh yang dimaksud kayak gitu karena sebenarnya setiap item ini akan kita sampai laporan pendilai itu berarti sampai akhir semester ini jadi tiap pertemuan kita bahas per item ini kalau kita mau tanya satu semester ini kita belajar apa sih setiap tahapan penilaian kita bahas satu-satu sampai akhir semester sampai teman-teman bisa bikin laporan penilaian properti yang sederhana kayak gitu gitu deh semoga masih tetap penasaran ya ada yang mau ditanya dulu bu isin bertanya bu boleh saya Ditya Arief Muta Akin absen 2 bu terkait yang alas proses penilaian itu bisa gak sih bu ternyata tuh kita tuh gak berurutan dari identifikasi sama kesalah gitu loh bu misal saat kita di bagian tahap identifikasi masalah itu kan ada beberapa tahap bu nah saat menyusun tahap-tahapnya itu kayak nyicil dulu bu sekalian nyari data umum data apa gitu bisa gak bu kayak gitu apa memang harus sesuai prosedur runtut kayak gitu bu iya karena apa karena teman-teman gak bisa nyari data umum data permintaan dan penawaran dan data khusus sebelum teman-teman identifikasi dulu objek penilaiannya apa misalnya objek penilaian teman-teman itu rumah sederhana baru dicari nih data umumi berarti makar ekonomi pertumbuhan pertumbuhan rumah sederhana di Indonesia data permintaan penawarannya data permintaan penawaran untuk rumah sederhana data khususnya atau mikronya yaitu data pertumbuhan rumah sederhana di wilayah mana misalnya objek penilaian kita itu di Bintaro berarti data pertumbuhan dan data pertumbuhan properti rumah sederhana di Bintaro selama teman-teman belum melakukan identifikasi penilaian gak akan pernah tahu bahwa yang mau kita nilai itu rumah sederhana wilayahnya di Bintaro nanti teman-teman akan nyari data umum permintaan penawaran dan data khusus semau ya dong nyari data umumnya data umum properti secara umum atau malah mungkin salah nyari data properti rumah rumah mewah di data permintaan penawarannya malah cari data permintaan penawaran di di rumah mewah terus untuk data khususnya malah cari data pertumbuhan properti rumah menengah misalnya bukan di Bintaro malah di Cibubur kan gak bisa harus teridentifikasi dulu objek penilaiannya tanggal penilaiannya kapan tanggal penilaian itu maksudnya misalnya tanggal penilaiannya ditentukan 1 Februari 2020 ya kan berarti teman-teman harus nyari data pertumbuhan di bulan Februari tahun 2020 kalau misalnya teman-teman gak tahu tanggal penilaiannya mungkin teman-teman cari data pertumbuhan di 2018 di 2019 kayak gitu jadi gak bisa harus berurutan gitu dan analisis HBU gak bisa dilakukan sebelum pengumpulan dan pemilihan data dilakukan mau analisis pakai apa kalau gak ada datanya kayak gitulah intinya jadi mau gak mau harus berjenjang gitu ya oke ada yang mau ditanya lagi aku bisa bisa di penilaian kan ada beberapa pendekatan ada tiga pendekatan bukan nomor absen berapa say oh absen 7 bu ambisi awali bu Yang mau saya tanyakan tuh Ini Ibu Hasil dari penilaian Dengan berbagai pendekatan itu Nilainya tuh bakal mirip Atau berbeda jauh Itu aja sih Ibu Penasaran disitu sih Ibu Jadi gini teman-teman Kalau misalnya seharusnya idealnya Semua pendekatan kita pakai Menghasilkan nilai yang tidak jauh Itu idealnya Tapi gak semua Tapi kenyataannya gak kayak gitu Kenapa? Karena gini loh Ada Kayak misalnya rumah kos aja Pada saat kita pakai pendekatan pendapatan Dianggaplah misalnya Pertahun dapat uang Penghasilan akan mendapatkan penghasilan Tahun besok sampai akhir Tiap tahun 60 juta Dinilai kini kan Anggaplah teman-teman ngerti dulu aja Caranya nanti kan kita belajar Dinilai kini kan akhirnya dapat nilai Sekarang itu 600 juta Jadi nilai properti Saat tanggal penilaian Adalah 600 juta Menggunakan pendekatan pendapatan Pada saat saya menggunakan pendekatan Data pasar untuk tanah Untuk bangunan biaya Totalnya nilainya adalah 1 miliar Kayak gitu Kok jauh ya? Iya karena rumah yang dikos-kosin itu Dari satu rumah Itu ada 10 kamar Tapi ternyata dia cuman Harusnya bisa dibikin 10 kamar Cuman dia bisa dibikin 6 kamar Terus banyak ruangan yang Nggak dibikin kamar gitu loh Jadi otomatis kan sebenarnya pendapatan dia Nggak optimal kan Nah kalau kayak gitu Nanti direkonsiliasi Dibobot Pendekatan pendapatannya 40% Misalnya pendekatan biaya Sama bank Biaya sama pendekatan data pasarnya 60% Nah itu gunanya rekonsiliasi Jadi kita menentukan Pendekatan ini Nggak bisa dipakai 100% Yang pendekatan biaya Berdapatan Kenapa? Karena sebenarnya Dia tidak memenuhi unsur Highest and best use Nggak optimal pendapatannya Kenapa? Karena masih banyak ruang kosong Di rumah itu yang tidak dioptimalkan Untuk disewakan Seperti itu Kalau gitu Kalau gitu Tiga-tiga pendekatan ini Harus dipakai semua? Nggak Teman-teman boleh milih Satu pendekatan juga nggak apa-apa Kan tergantung data yang teman-teman dapetin Kalau misalnya rumah hanya ditinggalin Kan dia nggak bisa pakai pendekatan pendapatan Orang dia nggak menghasilkan Berarti hanya bisa menggunakan Tanahnya pakai pendekatan data pasar Bangunannya pakai pendekatan biaya Terus ditambahin juga Ditambahin doang Nggak direkonsiliasi Karena Karena di Indonesia Satu konsep lagi Di Indonesia Tanah dan bank Untuk menilai suatu properti Tanah dan bangunan itu dipisah nilainya Kan PBB itu pajak bumi dan bangunan ya Dia memisahkan nilai buminya berapa Bangunannya berapa Terus ditambah Dapat NGOP Propertinya Kalau di negara-negara lain pun Beda-beda perlakuannya Jadi Ada yang perlakuannya Dia menganggap properti itu secara keseluruhan Misalnya di Amerika Dia nggak ada yang namanya PBB Di sini kan pajak bumi dan bangunan mereka Adanya tax property Property tax Jadi Ya udah Dia menjual Satu rumah itu 500 juta Nggak dipisah tanah dan bangunannya Otomatis kita harus cari rumah yang Sebanding Sama-sama Mirip banget Seperti itu Kalau di Indonesia dipisah Jadi sebenarnya Hitungnya lebih gampang Tanahnya pakai pendekatan data pasar Bangunannya pakai pendekatan Biaya Gitu Satu lagi Bu Semisalnya Bu Ada properti yang Bisa dicari Dengan Tiga-tiga pendekatan tersebut Dan Kalau saya mau pakai tiga-tiganya Biar dapat nilai yang Lebih relevan Dan lebih masuk akal gitu Boleh ya Bu? Boleh Asal datanya oke ya Dan asal memenuhi prinsip Highest and base use itu Kalaupun misalnya dipakai Kalau misalnya Kalau Memenuhi prinsip Highest and base use Otomatis dia di average doang Jadi bobot Setiap nilai dari Setiap pendekatannya sama Tapi kalau misalnya Kayak tadi saya bilang Di pendapatan Dia nggak dapat nilai yang optimal Karena itu Karena di rumahnya itu Nggak semua Nggak semua ruang Itu ter Sewa Ya maksudnya dijadikan Untuk ruangan disewa gitu Nah otomatis itu bisa dibikin Bobotnya Jadi ngambil nilai dari Pendekatan pendapatannya Hanya 40% 60% nya ngambil dari pendekatan Biaya dan data pasar Kayak gitu Cuman ya itu Di Indonesia itu Nggak bisa tuh Pakai tiga-tiganya Paling dua doang Kenapa? Karena di Indonesia Karena tanah dan bangunan itu dipisah Untuk dapat nilai tanah Pakai pendekatan data pasar Untuk nilai bangunan Pakai pendekatan biaya Jadi sebenarnya mereka tuh Untuk satu nilai properti Ada dua pendekatan Itu uniknya di Indonesia Atau dapat nilai properti Pakai pendekatan pendapatan aja Nah beda halnya Kalau di luar negeri Untuk nilai bangunan Untuk nilai properti Di mana di dalamnya ada tanah dan bangunan Dia pakai pendekatan data pasar bisa Atau pakai pendekatan biaya bisa Gitu Di Indonesia itu tanah Properti itu sama dengan tanah Dan plus bangunan Kalau di Indonesia Kalau di luar negeri Properti itu ya udah include Tanah dan bangunan gitu loh Ngerti nggak maksud saya? Saya harus nulisnya gimana ya? Jadi posisinya kalau di Mana? Di luar negeri itu Properti tax itu Tax property itu ya udah Tanah dan bangunan itu Jadiin satu nilainya gitu loh Jadi gimana ya? Ini saya Ini kok udah selesai ya? Ini sesudah thank you Masih ada item Ini bisa dibaca aja sebenarnya Karena sebenarnya untuk tiap item Nanti teman-teman tuh akan Di tiap pertemuan ya Saya stop share dulu Saya mau sharing Cobain pakai Sebentar Jadi gini Kalau di luar negeri Properti itu Ya properti Isinya 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 itu udah Properti itu Sama dengan nilai properti Jadi udah Tanah dan bangunan udah jadi satu gitu Maksud saya Nah kalau di Indonesia Nilai properti itu Nilai properti itu Sama dengan Nilai tanah Ditambah Nilai bangunan Kayak gitu Nah nilai tanahnya Dicari pakai pendekatan Data pasar Nilai bangunannya Dicari pakai pendekatan biaya Jadi Ngebangun ini habis Biaya berapa sih? Nah itu jadi nilai bangunan Nilai tanah itu Dari pendekatan data pasar Jadi tanah di saya Saya cari Data pembanding Tiga pembanding minimal Terus saya Saya sesuaikan Dapatan nilai tanah per meternya Saya pakai jadi nilai tanah per meter Untuk Objek yang akan saya nilai Kalau di luar negeri Properti udah Tanah dan bangunan Nggak bisa dipisahin Jadi kalau misalnya pakai pendekatan data pasar Saya cari objek pembanding Ya udah Berbentuk rumah dan bangunan Berapa harganya Tinggal saya sesuaiin Kalau di Indonesia Tanahnya disesuaiin aja Kalau pakai biaya Ya udah Berarti saya Cari Biaya Beli tanahnya berapa Biaya bangunannya berapa Seperti itu Biaya membeli propertinya berapa Seperti itu Jadi agak beda Berarti nggak maksud saya Paham Paham ya Jadi kalau di Indonesia Properti itu terpisah Antara tanah dan bangunan Otomatis nilai properti itu Nilai tanah Ditambah nilai bangunan Tapi kalau di luar negeri Nggak semua luar negeri juga Malaysia itu pakai Tanah dan bangunan Tapi Kayak Australia itu Pakainya properti Jadi tanah dan bangunan Jadi satu Gitu Ada yang negara-negara yang dipisah Nah di Indonesia termasuk Negara yang dipisah Karena PBB itu Pajak bumi dan bangunan Cara menghitungnya adalah Nilai bumi ditambah nilai bangunan Jadi nilai properti Sedangkan kalau di luar negeri Nilai properti ya Sama dengan nilai properti Nggak dipisah Tanah dan bangunannya Gitu Nanti mungkin akan lebih Terbuka pada saat kita Belajar pendekatan ya Gitu deh Teman-teman Minggu depan Nanti saya kasih tugas Ke resup Tapi nanti saya kasih di WA ya Chapter berapanya Terus minggu depan kita Mini quiz ya Mini quiz sesudah kuliah aja Sesudah saya jelasin Terus saya mini quiz Itu Oh enggak enggak Sebelum Sebelum jelas Teman-teman absen Saya kasih mini quiz Berapa menit Terus sudah selesai Baru saya jelasin materinya berikutnya Untuk mini quiznya Bahannya dua Dua pertemuan sebelumnya ya Mini quiz gampang kok Pilihan ganda Kalau enggak bisa itu kancing Makanya pas kuis pakai baju yang ada kancing Kalau enggak ada susah Abcip cuh aja bisa Ya bisa Abcip cuh belalang kuncuk Gitu ya Ada yang mau ditanya enggak? Saya mau tanya Boleh absen berapa? Absen 28 Oke Untuk Itu bu terkait data pasar Kalau misalkan Suatu properti itu berada di wilayah Yang mana Properti serupa itu Jarang dijumpai gitu bu Di wilayah itu Nah itu apakah data pasarnya itu Boleh ngambil dari Tempat lain Atau Gimana ya bu? Oke Kemarin Kemarin saya sempat jelasin Jadi pertama Yang kita cari adalah Kalau misalnya objek penilaiannya itu adalah Di kelurahan Cimangi Eh harja mukti Saya akan cari data pembanding pertama Di kelurahan harja mukti Bahkan mungkin di kluster saya dulu nih Yang mungkin ada yang mirip Yang sebanding Seperti itu Nah terus Udah gitu Kalau misalnya enggak ada Saya akan cari data pembanding Di kelurahan Yang sama dengan saya Kalau enggak ada lagi Saya akan cari di kecamatan yang sama dengan saya Kalau enggak ada lagi Saya akan cari di kota yang sama dengan saya Kalau enggak ada di kota saya Saya akan cari Di kota lain Yang Spesifikasi kotanya mirip dengan Kota objek penilaian Oke gitu Jadi dia ada step-stepnya berjenjang Jadi dari mulai kluster yang terkecil Melebar, 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 melebar gitu Kalau enggak ada Masih bu Iya No Ada lagi? Disin bertanya bu Boleh Absen Absen 12 Oke Dewa Menyinggung pertanyaan sebelumnya bu Kan jika enggak ada data yang ada Atau yang sebanding di kotanya Apa yang ada di lokasi yang sama Oke Maka bisa menjadi di lokasi yang lain Oke Tapi kan properti itu kan memiliki Unik bu Apa? Memiliki sifat yang unik Nah itu Berarti kan tidak bisa Seluruhnya dibandingkan dengan properti yang ada di kota lain Atau di wilayah lain bu Untuk penyesuaiannya bagaimana? Ya nanti kita pada saat kita data pasar Kita belajar penyesuaian ya Jadi nanti ada beberapa item yang disesuaikan mulai dari jenis Dari mulai penyesuaian waktu Penyesuaian jenis data Penyesuaian hak atas tanah Terus penyesuaian lokasi dan fisik Nanti kita akan belajar itu Pada saat kita belajar pendekatan data pasar Nah kalau dari sekarang teman-teman iseng Mau lihat cara penilaian di DJP Boleh buka SE14 tahun 2020 Itu kalau mau iseng-iseng bacaan sebelum tidur Biar cepat ngantuk Kan kalau baca Baca buku atau peraturan ngantuk kan cepat Nah itu boleh Itu Cara-cara penyesuaian Tapi kalau mau nunggu nanti pada saat kita belajar pendekatan data pasar Boleh Tapi kalau misalnya mau iseng-iseng dari sekarang udah baca Penyesuaian itu apa sih? Nah itu di SE14 tahun 2020 Boleh juga dibuka Itu ya Dewa Terima kasih Oke ada lagi? Ada pertanyaan bu? Boleh Kan tadi dijelaskan gue ya Bahwa salah satu metode penilaian itu Dengan membandingkan satu unit yang sama Dikan satu unit rumah lah Di tempat yang sama Dengan spesifikasi yang sama Namun harga yang berbeda Namun gue yang ingin saya tanyakan disini Ini bisa jadi Peluang untuk memonopoli nilai pasar enggak bu? Misalkan di satu klaster rumah Itu semua rumahnya itu saya beli Saya menaikkan harga Sesuai dengan keinginan saya Jadi orang itu tidak bisa Melakukan pembandingan nilai Jadi Terjadi monopoli pasar itu bisa enggak bu? Monopoli itu kan untuk barang yang memang Scarcity ya Kayak PLN, listrik Kalau rumah kan banyak Kalau misalnya Di satu klaster itu Kan objek penilaian Misalnya objek penilaian di klaster A Nah klaster A itu diborong abis itu sama Anung semuanya Berarti data transaksinya dari Anung Itu kan data transaksinya berarti Ini dong Enggak memenuhi nilai pasar Memenuhi nilai pasar itu kan tidak ada Ikatan Tidak ada hubungan afiliasi Tidak ada Yang terakhir Antara pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sama Terus dilakukan dalam jangka waktu yang Pemasaran yang oke Nah disitu akan berpengaruh Pada saat data transaksinya Data pembandingnya saya ambil dari Data transaksi di klaster yang sama Dimana juga milik Anung Berarti kan itu ada afiliasi Hubungan istimewa Masa saya mau nilai objek punya Anung Tapi saya ngambil data transaksi Juga yang dibeli Anung Gak bisa Harus nyari data transaksi di luar klaster itu Berarti Ibu Apabila saya sudah membeli semua Klaster di rumah itu Berarti Harga dari itu tuh gak bisa dinilai Bisa Tapi saya nyari data pembandingnya Jangan di klaster itu Kalau data yang gak ada berarti gak bisa Pasti ada Ini misalkan gak ada gitu Ya gak Data pembanding itu kan minimal 3 Kalau rumah itu pasti ada Kalau misalnya saya disuruh ngayal-ngayal Gak ada Pasti ada Kan ada di wilayah lain yang bisa saya cari Kecuali nih listrik Listrik di Indonesia Kan emang monopoli itu Gak bisa dapat nilai pasar Kalau listrik Yang ada yaudah nilai wajar Nilai wajarnya gimana Yaudah kita bandingin sama listrik di luar negeri Yang negaranya kondisi listriknya Sama dengan Indonesia gitu Karena di Indonesia dia masuk pasar monopoli Nah monopoli itu bisa nih terjadi Kalau misalnya gini Kayak misalnya aja ya Apartemen di Jakarta Utara Itu mostly dibangun sama si Agung Podomoro Ya kan Saya mau nyari nilai pasar dari Salah satu unit apartemen di Jakarta Utara Kalau saya ngambil data pembandingnya Dan di Jakarta Utara Aplah semua apartemen dibangun sama Agung Podomoro Berarti kan monopoli kan sebenarnya Tapi monopoli lokasi loh Wilayah hanya di Jakarta Utara aja Astagfirullah Hanya di Jakarta Utara aja Oke Yaitu di Gading Nah disitu saya gak bisa tuh Ngambil data pembanding Di apartemen lainnya Yang dimiliki oleh si Agung Podomoro Karena sebenarnya si Agung Podomoro itu Udah membuat harga Cara gak wajar ya Sama yang tadi Anung bilang Otomatis saya harus cari data apartemen Di luar Gading Di wilayah lain Yang karakteristiknya sama Dengan apartemen yang akan saya nilai Kayak gitu Karena kalau saya cari data pembandingnya juga Yang dimiliki si Agung Podomoro Yang keluar bukan nilai pasar Tapi nilai wajar Gitu Jadi bisa terjadi monopoli Kalau untuk properti ya Bisa terjadi monopoli Tapi monopoli lokasi Jalan luarnya gimana Kita cari data pemanding di luar lokasi itu Yang karakteristiknya Sebanding atau sejenis Ya tadi kalau misalnya Satu klaster diberi Anung semua Ya saya gak boleh pakai data disitu Saya harus cari Keluar klaster itu Gitu Cari di klaster lain Yang sebanding atau sejenis Kalau gak ada Cari di kelurahan lain Kalau gak ada Cari di kecamatan lain Kalau gak ada Cari di kota lain Gitu ya Anung Gitu ya Anung Gitu ya Anung Ada lagi yang mau ditanyain No Boleh Terkait Alur proses nilai Tadi bu Kalau misalnya Laporan penilai Antara Tim yang satu Dengan Tim yang lainnya Itu berbeda Itu kan bisa disuapkan Oleh Penekatan penilai Yang sebelumnya Tadi bu Itu Kalau misalnya Berbeda itu Bagaimana ya Gimana-gimana Jadi gini Kan saya lihat Awal saya udah bilang nih Dengan Dengan objek penilaian yang sama Tanggal penilai yang sama Data yang sama Itu bahkan Bisa bikin nilai yang berbeda Jadi yang mungkin bikin berbeda Adalah pendekatan yang digunakan Tapi misalnya pendekatannya sama juga Dalam pendekatan Kan ada metode Metode yang dipakai juga sama juga Mungkin nih Yang bisa bikin beda adalah Karena di penyesuaiannya Kenapa? Karena di penyesuaian itu Kalau teman-teman udah baca Udah baca SM14 Disitu ada Sumber-sumber Datanya Misalnya kayak penyesuaian waktu Teman-teman bisa pakai Data pertumbuhan Bisa pakai Bisa pakai Inflasi Nah tergantung kan Mau pakai nilai yang mana Tapi kalau misalnya Udah pakai sama semua Mostly harusnya Sama sih Mirip-mirip-mirip Gitu Berarti kalau misalnya beda Berarti memang ada Perbedaan cara Menggunakan pendekatan Atau metode penilaiannya Atau sumber data yang digunakan Bisa beda Kayak gitu Kalau dibilang Mana yang bener Mana yang salah Gak ada yang bener Gak ada yang salah Dua-duanya bener Kan nilai itu Bukan fakta Tapi Estimasi Makanya kalau misalnya PBB itu dia bikin rentang Kalau misalnya nilainya Hasil nilai pasarnya Antara 100 sampai Per meter ya 100 sampai 150 Maka yang jawabnya 130 Makanya dia bikin rentang kan Kayak misalnya juga Orang pemeriksaan Auditor Pemeriksa pajak Untuk kayak transfer pricing Untuk kewajaran Mereka kan juga Membuat Nilai kewajaran kan Untuk transfer pricing Mereka tuh bikin rentang juga Pake kuartil-kuartil Ya sebenarnya adalah Karena nilai dari teman-teman itu Misalnya nilainya 100 Yang satu 105 Nanti Selama masih masuk Deviasinya Nah deviasinya itu Memang belum ada yang atur sih Selama ini Direntang berapa Itu masih wajar Itu masih oke nih Hasilnya gitu Kalau misalnya Udah Sesuai dengan Alur gitu Bu Terus Rupanya beda jauh Sama tim yang lainnya Itu kalau misalnya Dalam pajak itu Sangsinya Bukan korupsi gitu Beda jauhnya kenapa Yang bikin beda jauh Kan bisa dilihat Di laporan penilaiannya Apanya Misalnya pendekatannya Udah sama Metodenya yang dipakai Sama Datanya sama Terus Cara penyesuaiannya Sama Nggak mungkin beda Nah makanya Si data-datanya itu Harus kita lampirin Di laporan penilaian Jadi kalau misalnya kita Nyari data pembanding Kita cari iklan Iklannya harus di-capture Kalau misalnya Via wawancara Via WA WA-nya di-capture Di-lampirin Gitu Pertumbuhan Untuk nentuin Misalnya penyesuaian waktu Pakai inflasi Inflasi kan emang Terpublish Jadi nggak bisa Direka-reka Makanya Si penilaian itu Adalah hasilnya Memang bukan fakta Tapi dia Estimasi nilai Berdasarkan suatu Analisis Yang berdasarkan Data Yang valid Makanya teman-teman Berlindung di data Yang valid Gimana caranya Menampilkan data yang valid Tampilkan semua bukti Untuk mendapatkan Datanya itu Bagaimana Terus datanya Seperti apa Itu di-capture Dilampirin di laporan Penilaiannya Gitu Terima kasih Ya Sip Oke teman-teman Ada lagi Sebelum saya tutup Minggu depan Jangan lupa ya Mini quiz Sebelum kuliah Sekitar 10-15 menit Terus baru saya nyerangin Nanti untuk Tugas Resum Pertemuan berikutnya Saya cek dulu ya Chapter berapanya ya Oke Kalau ada yang gak ada Yang mau ditanya Saya akhiri ya Teman-teman ya Boleh Gak apa-apa Gimana Izin bertanya Iya boleh Apa Mau bertanya mengenai Fenomena nilai Properti Apakah Di kondisi pandemi Sekarang Dan ditambah Disakanya Uw Cita Karya tadi Penurunan nilai Dan harga Properti Apakah Sudah terjadi Dan Kalau Sudah terjadi Apakah Pemuliaannya Nanti Akan memakan Waktunya lama Dan Apakah Mungkin Pemerintah bisa Melakukan Terobosan Untuk Kembali Menaikkan Nilai Atau harga Properti Tadi Terima kasih Oke Kalau misalnya Saya belum Kalau Saya Ngomong Berdasarkan data Saya gak bisa Ngomong berdasarkan data Karena saya belum cek Sekarang Nilai Properti Sekarang Seperti apa Tapi kalau Misalnya kita Lihat Pertumbuhan Indonesia Sekarang kan Kita Udah Pertumbuhannya Minus ya Kalau Pertumbuhan Minus Yang membentuk Pertumbuhan Minus Inflasi Kita Yang membentuk Inflasi Yang membentuk Pertumbuhan Indonesia Itu kan Ada beberapa Macam Sektor Salah satunya Sektor Jadi kalau Misalnya Teman-teman Mau cek Gimana cara Membentuk Suatu Inflasi Di Indonesia Atau Membuat Suatu Nilai Pertumbuhan Di Indonesia Itu Salah satu Pertumbuhan Indonesia Itu Pembentuknya Ada sektor Real Ada sektor Properti Ada sektor Kesehatan Semuanya Kalau misalnya Dia turun Otomatis Sektor Di dalamnya Yang membentuk Ada salah satunya Ada sektor Real Atau ada properti Berarti kan Sebenarnya Dia juga Minus Makanya Bikin Ujung-ujungnya Jadi minus Seperti itu Jadi Otomatis Kalau yang namanya Sekarang kita Sudah memasuki Masa resesi Yang namanya Hukum Ekonomi Kalau kita sudah Resesi Otomatis Pasti Nilai properti Itu juga Akan turun Seperti itu Walaupun Sebenarnya Saya belum Cek secara Data Saya belum Bicara Ngomong By data Karena saya Belum Bikin Atau Belum Ngecek Datanya Seperti Apa Seperti itu Nah Kalau misalnya Ditanya Apakah Akan lama Ya pasti Akan butuh Waktu Untuk Membuat Itu semua Menjadi Stabil Kenapa Karena Saat ini Adalah Di saat Resesi Otomatis Kemampuan Ekonomi Setiap Orang Di Indonesia Akan Berkurang Itu Artinya Permintaan Berkurang Purchase Purchasing Power Juga Berkurang Nah Sedangkan Demand Purchasing Power Itu Merupakan Salah Satu Faktor Pembetul Nilai Otomatis Juga Nilai Berkurang Butuh Waktu Untuk Membuat Mereka Kembali Normal Jadi Sama Aja Kayak Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Itu Salah Satunya Adalah Ekonomi Seperti Itu Jadi Kalau Ditanya Pemerintah Akan Melakukan Terobosan Apa Sampai Saat Ini Pasti Pemerintah Belum Terpikir Untuk Melakukan Terobosan Dari Sisi Real Estate Kenapa Karena Mungkin Sekarang Akan Lebih Fokus Mengembalikan Keadaan Ekonomi Sama Kesehatan Indonesia Nanti Kalau Mungkin Sudah Pulih Ya Pasti Akan Ada Orang Yang Berpikir Gimana Caranya Yang Pasti Di Sisi Properti Untuk Meningkatkan Properti Kalau Sisi Ekonomi Sudah Pulih Secara Otomatis Pasti Juga Properti Akan Naik Kenapa Karena Efective Purchasing Power Pasti Akan Kembali Normal Demand Kembali Normal Developer Yang Ngebangun Juga Mungkin Sudah Tidak Kesulitan Ekonomi Untuk Menawarkan Supply Seperti Itu Sebenarnya Kayak Apa Bulat Lingkaran Setan Antara Sosial Ekonomi Politik Terus Di Dalamnya Ada Property Jadi Kalau Teman-teman Mau Mendalami Makro Bisa Buka 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 Setiap 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 Tahun Dia Bikin Buku Isinya Tentang Inflasi Di Semester Itu Atau Di Kuartal Itu Saya Lupa Apa Pertahun Nah Di Itu Ada Item-item Membentuk Inflasi Nasional Atau Perbentuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Salah Satunya Itu Realistik Kayak Gitu Gitu Ya Siapa Namanya Tadi Andika Ya Bu Terima Kasih Oke Ada Lagi Yang Mau Nanya Duh 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 Izin Bertanya Bu Oke Saya Ingin Bertanya Terkait Keusangan Pada Property Bu Saya Pernah Baca Pernyataan Bahwa Keusangan Pada Bangunan Itu Memiliki Implikasi Yang Unik Dalam Penilaian Alasannya Apa Ya Bu Terima kasih Bu Jadi Gini Nanti Kalau Kita Belajar Pendekatan Biaya Disitu Kita Menilai Bangunan Dengan Pendekatan Biaya Caranya Secara Formula Umumnya Kita Hitung Dulu Membangun Biaya Dengan Nilai Saat Ini Setelah Itu Kita Kurangin Dengan Penyusutan Penyusutan Itu Kan Keusangan Atas Bangunan Seperti Itu Konsep Pendekatan Biaya Seperti Itu Jadi Dia Sebagai Faktor Pengurang Dari Nilai Saat Ini Atas Bangunan Itu Untuk Mengetahui Nilai Bangunan Pertanggal Penilaian Baik Baik Bu Terima Kasih Oke Ada Lagi Boleh Siapa Nih Saya Gilang Nomor 18 Oke Sebenarnya Agak Curhat Dahulu Itu Waktu Masih Tinggal Satu Temen Ku Ada Yang Pernah Bertanya Semacam Kenapa PBB Sekarang Itu Mengalami Kenaikan Sehingga Lebih Mahal Dari Yang Sebelumnya Mungkin Tapi Karena Waktu Itu Masih Tinggal Satu Belum Diajarin Jadi Saya Nggak Bisa Menjawab Jadi Agak Malu Gitu Karena Saya PBB Tapi Nggak Bisa Jawab Mungkin Faktor Yang Bisa Menaikan PB Pajak Bumi Bangunan Pajak Bumi Bangunan Apa PBB P2 Kalau Rumah-rumah Kita Kan Pedesaan Perkotaan Kalau Pedesaan Perkotaan Yang Bikin Pajak Yang Naik Karena Nilai Bangunan Sama Nilai Tanah Naik Nilai Tanah Itu Biar Cari Nilai Pasar Tanah Kalau Misalnya Memang Orang Itu Kalau Disuruh Bayar Pajak Naik Nggak Mau Tapi Kalau Jual Rumah Maunya Gede Terjualnya Sedangkan Kita Nyari Nilai Tanah Per Meter Itu Dari Data Transaksi Tanah Itu Terjual Berapa Per Meternya Kita Kita Kumpulin Minimal Tiga Data Untuk Satu Kode ZNT Baru Dapat Nilai Tanah Per Meter Untuk Kode ZNT Tersebut Nah Udah Pada Saat Nilai Pasarnya Ternyata Naik Otomatis Nilai Tanah Naik Otomatis Bayar PBB Naik Nah Pada Saat Itu Mereka Pasti Nggak Mau Bayar Masih-Masih Kenapa Naik Tapi pada Saat Dia Mau Jual Dia Jual NGOP Per Meternya 100 Ribu Padahal Dia Jual 150 Ribu Dia Pasti Mau Mahal Dijual Tapi Kalau Bayar Pajak Itu Memang Apa Nature Jadi Memang Nature Manusia Itu Pada Saat Kita Harus Bayar Maunya Murah Pada Saat Kita Mau Jual Harus Pengennya Mahal Kayak Gitu Tapi Pada Saat PBB Itu Memang Ditetapkan Berdasarkan Harga Pasar Tanah Tersebut Berapa Bangunan Juga Seperti Itu Sama Seperti Itu Jadi Memang Asesmen Rasio Itu Apa Ya Kalau Misalnya Dulu Pada Saat PBB 2 Masih Dijep Kita Punya Aturan Jadi NGOP Itu Minimal 80% Dari Nilai Pasar Jadi Kalau Misalnya Hasil Analisis Kita Nilai Tanah Permeter 100.000 NGOP Itu Minimal 80.000 Maksimal 120.000 Maksimal Sama Dengan Nilai Pasar Ya Gitu Jadi Pasti Yang Ada Di SPP TPPB Itu Sudah Berdasarkan Analisis Nilai Pasar Berarti Memang Kalau Misalnya Dia Naik Ya Otomatis Pada Saat Dia Jual Rumah Juga Pasti Mahal Gitu Gilang Terima Kasih Oke Ada Lagi Kalau Nggak Saya Tetap Ya Ada Lagi Teman-teman Boleh Mandi Sore Dan Bermain Badminton Di Halaman Rumah Nggak Ada Kerjaan Kan Kalau Pandemi Bingung Mau Ngapain Tidur Bu Tidur Tidur Jampat Kemurum Maghrib Guys Oh Iya Nanti Memang Gitu Jam Tidur Berantakan Bu Aduh 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 Gitu ya Teman-teman Jangan lupa Nanti tugas Resumenya Sama Minggu Depan Kita Mini Quiz Siap Oke Terima kasih Ya Teman-teman Selamat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih